setiap tahun untuk tahun ini sendiri kita rencanakan akan ada tiga seri untuk seri pertama sudah dilaksanakan pada akhir Januari kemarin sekarang adalah seri kedua dengan tema Technical Program and Publication Development and Quality dan seri ketiganya akan dilaksanakan pada akhir Maret insya Allah baik sebelum kita mulai mungkin saya ingin meminta kesediaan Bapak Ibu organizer untuk berkenan merename namanya dengan formatnya akronim conference dan nama lengkap ya untuk sesi tanya jawabnya sendiri nanti akan ada di setiap akhir pemaparan materi dengan bisa secara langsung dan juga kami akan bisa lewat Slido baik untuk agenda pertama kita kita awali dengan welcoming remark oleh Pak Wahyudi Hasi selaku Ketua I Triple Indonesia Section kepada Pak Wahyudi saya persilahkan Pak terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati Pak Ford yang saya hormati juga ada Pak Ari berkenan hadir pada pagi hari ini untuk memberikan apa memberikan pengalaman dan juga saya terkait 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 conference management dan ini menjadi sangat penting buat kita semua karena pada hari ini kita memasuki sesi kedua ya dari tiga sesi yang direncanakan oleh teman-teman conference aktif komitri kalau kita lihat pada hari ini tuh yang akan kita minta in apa guidance-nya dari para senior kita ini ini adalah terkait dengan technical program dan dan proceeding quality dan juga technical program dan publication development gitu ya ini kedua part yang sangat penting dalam dalam conference management dan itulah kenapa kami ini sengaja mengundang para senior ya yang hadir Alhamdulillah bisa hadir nih Pak Ford hari ini beliau ini adalah aktivis-aktivis conference yang sudah malang melintang bertahun-tahun di di conference dan kita tahu conference-conference yang selalu diselenggarakan oleh kedua senior kita ini sudah sudah sangat banyak dan mungkin tidak ada yang pernah reject dari explore ya jadi semuanya high quality class gitu itulah kenapa kita meminta apa meminta perkenan dari Pak Ford dan juga Pak Ari Murti ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua terutama kepada para conference organizer sehingga kita mampu menjaga kualitas kualitas conference kita gitu ya kita tentu tidak mau conference-nya sudah kita adakan tetapi ujung-ujungnya proceedingnya di reject sama IEE explore gitu ya dan tentu ini banyak hal ya banyak banyak sekali penilaian yang akan dilakukan oleh MCE IEE MCE karena mereka sendiri tidak hanya melihat prosedingnya semata tetapi juga melihat bagaimana proses conference manajemennya ini di develop gitu ya dan ini menjadi penting karena tentu dengan manajemen yang baik kita apa kita mampu mengadakan conference yang punya kualitas tinggi gitu nah kemudian juga MCE akan mengadakan juga satu workshop khusus untuk Indonesia dan China dan kita kebagian nanti tanggal 24 Maret saya nanti kita akan mengundang seluruh seluruh organizer dan juga untuk public ya jadi terbuka untuk umum kita akan mengundang seluruh seluruh organizer pada pada seluruh masyarakat yang ingin menyelenggarakan conference IEEE karena ini diadakan langsung oleh IEEE MCE gitu ya bekerjasama dengan region 10 tanggal 24 nanti topiknya memang apa akan lebih pada updating terkait quality conference management dan juga regulasi-regulasi baru yang akan disampaikan oleh MCE termasuk beberapa perubahan-perubahan yang juga akan dilakukan dilakukan dan diperketat oleh oleh MCE dalam beberapa waktu ke depan kita menyaksikan bahwa di Asia-Asia Pasifik ini tentu conference IEEE ini lah yang paling terbesar ya kalau kita lihat statistiknya dan ini juga di satu sisi menjadi sinyal yang baik tapi di sisi lain menjadi kewajiban kita untuk tetap bisa menjaga sehingga conference kita berkualitas gitu lah jadi itu yang mengapa kita ingin mengadakan workshop management ini secara gratis juga kepada seluruh masyarakat sehingga kita bisa memahami ya bagaimana menyelenggarakan sebuah conference yang berkualitas gitu terutama yang berstandar IEEE jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Ford, Pak Dr. Ari, para senior kita ini yang alhamdulillah sempat meluangkan waktu ya untuk memberikan kecerahan kepada kita bagaimana menyelenggarakan conference yang baik, membuat COVID-19 yang baik sehingga Bapak-Ibu penyelenggara conference at the end of the day seluruh publikasi kita ini bisa masuk ke IEEE explore dan otomatis akan terindip kopus dan word of science dan semua major database mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga saya ingin berterima kasih kepada conference activity committee, Bu Riri, Pak Auzi, Bu Medria dan Pak Wiharta ini yang luar biasa sekali ya meluangkan banyak waktunya untuk mengawal conference, penyelenggaran conference dan Bapak-Ibu organizer juga dalam waktu dekat ini teman-teman akan menyiapkan self-assessment dan ini menjadi penting untuk diikuti karena kami berharap self-assessment ini menjadi kewajiban conference organizer sehingga kita bisa memahami sudah sampai di mana pelaksanaan conference-nya dan kami akan cukup ketat dalam self-assessment ini karena bagi Bapak-Ibu yang kami berharap ya seluruhnya mengisi self-assessment nantinya dan kami tidak berharap ada yang tidak mengisi karena kalau nanti tidak diisi maka kami menganggap bahwa conference organizer merasa sudah mampu dan sudah mengikuti kaedah-kaedah triple E dan nantinya jika ada problem di kemudian hari misalnya kena reject atau kena warning dari MCE kami tidak kemungkinan kami tidak akan membantu ya karena kami sendiri tidak mengetahui self-assessment-nya seperti apa gitu. Nah ini yang kami mohonkan nanti teman-teman organizer mohon nanti juga membantu ya karena ini adalah bagian dari dari apa ya bukan tugas juga jadi kami ingin melibatkan diri ya dalam membantu bagaimana kita melihat conference management yang dilakukan oleh teman-teman organizer. Mungkin itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya yang juga sempat hadir kita pagi-pagi udah belajar ya mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan tentu kita sama-sama ingin meningkatkan kualitas konten kita. Mungkin itu Bu Riri, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Pak Wahidi. Baik untuk selanjutnya kita langsung ke agenda kedua kita yaitu pemaparan materi oleh Bapak Doktor Mohd. Ari Murti dengan judul Technical Program and Proceeding Quality. Baik Pak Ari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Pak Yudi. Ada Pak Gamantio juga disini wah rame. Ternyata saya agak telat masuknya tadi. Hampir saja terlewat jamnya. Mungkin agak gelap ya. Baik, terima kasih. Kemarin malam sempat diskusi juga dengan Pak Ford. Setengah malam Pak Ford WA mengkoordinasikan materi supaya tidak overlap. Karena memang dari awal sudah saya sampaikan ada kemungkinan akan overlap. Tapi kita coba saja lah. Nanti paling Pak Ford akan melengkapi apa yang saya belum sampaikan. Mungkin akan diperkuat dengan pengalaman best practice-nya. Ini pembagian materi sesi 1 dan sesi 2 supaya peserta paham bahwa saya akan berbagi tentang standar quality-nya. Jadi regulasinya, role-nya. Sementara Pak Ford akan fokus kepada praktisnya. Sehingga nanti teknis pelaksanaannya gimana untuk mencapai itu. Nah itu Pak Ford akan sharing tentang itu. Walaupun nanti mungkin akan masuk juga ke bagian bagaimana sesuai dengan regulasi-regulasinya. Jadi mungkin akan diskusi tentang kembali ke role-nya. Gitu ya untuk standar. Saya diminta untuk bicara tentang technical program dan proceeding quality. Berarti berkaitan dengan kualitas dari sebuah conference. Ini sebenarnya saling terikat antara technical program dan proceeding. Karena proceeding itu bagian dari technical program, tapi proceeding tugasnya dari publication. Nah technical program lebih kepada kualitas dari si papernya. Baik, sebelumnya yang belum kenal saya, ada yang belum kenal saya, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Saya sudah main-main di IEEE, saya dari TELU, Telkom Universiti. Di sini ada, saya lihat juga ada panitia conference-nya yang pernah. Dari TELU juga panitianya ada. Saya member itu dari 2005, terjelumus di jadi member. Dan itu dipaksa oleh institusi, karena didaftarin aja. Nah, tapi setelah itu, 2005-2006 saya tercebur langsung ke chapter, ke section. Nah, itu membuat suatu pengalaman baru, karena masuk ke dunia yang baru, IEEE. Dan itu sangat menarik sekali dan challenge sekali buat saya, karena hal baru muncul di sana setelah saya gabung di IEEE. Sebagai gambaran, saya ngurusin conference itu internasional sejak tahun 2000. Jadi bayangin nih, saya baru gabung TELU tahun 1999, tahun 2000 saya jadi panitia. Bagian dari seminar internasional dulu. Hubs, High Attitude Platoon System. Penyelenggaranya Asosiasi Satelit Indonesia, kerjasama dengan STT Telkom dulu. Nah, ini saya bagian, jaman dulu itu masih bagian dari tugasnya seksi perlengkapan. Jadi masih keroco. Tapi ini conference yang sangat-sangat wow bagi saya, apalagi setelah saya masuk ke IEEE, dan saya akhirnya mulai aktif di conference IEEE itu 2011. Jadi setelah aktif di IEEE, baru saya jalankan sesuai dengan standar IEEE. Ini kalau dulu itu betul-betul kayaknya panitianya baru pengalaman, itu conference pertama kali, Hubs Internasional diadain. Panitianya baru sama sekali, dan benar-benar nggak dikacau sih, jalan bagus. Cuma perencanaan sama pelaksanaan itu jauh berbeda. Sebagai contoh, ini karena perlengkapan saya masuk ke wilayah lokal arrangement juga. Target peserta 800. Wow, pada saat itu bombastis. Karena penyelenggaranya didukung oleh perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia. Ketuanya waktu itu dari Indosat, masih BUMN dulu, belum dicual. Nah, itu bombastis 800. Mencari lokasi hotel yang bisa menampung 800 untuk conference internasional. Itu pilihan juga. Hanya sedikit hotel yang punya seperti itu. Terus, seiring berjalan waktu, targetnya si pemuluk 800. Seiring berjalan waktu, itu sudah kontrak, sudah tanda tangan. Dapatnya berapa? Setelah satu bulan kemudian, eh terakhir sebelum acara, turun, jadi 300. Revisi kontrak, jadi 300. Pada saat acara, pesertanya ternyata tinggal 80. Jadi dari 800, jadi tinggal 80. Wah, itu kacau benar. Sementara semua pengadaan segala macam sudah di-set menjadi 300. Tapi pesertanya nggak sampai 100. Itu sampai acaranya, ini cerita evaluasi. Haking perencanaannya tidak matang, karena mungkin pesertanya, apa panitianya baru semua. Sampai hotel menahan mobil ketua panitia. Sebagai jaminan. Hotel nggak percaya, ini acara beneran jalan apa nggak? Ini sanggup nggak bayar. Karena pesertanya cuma 80. Untuk konsumsi hari pertama, sudah 300. Hari kedua minta diturunin, supaya budget turun. Jadi hotel nggak percaya, harus dibayar juga lunas hari itu juga. Karena bank sudah tutup, akhirnya itu STNK, kunci mobil, dan mobilnya ditahan oleh hotel. Nah, itu pengalaman sangat berharga buat saya. Karena sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik, dan terlalu over confidence, itu bisa berdampak buruk. Apalagi yang ngambil keputusan itu orang-orang yang baru semua di conference. Sehingga betul, air terpilih Indonesia Section rutin mengadakan conference management untuk berbagi, khususnya buat panitia yang baru, supaya tahu apa aja liku-liku sebuah conference nasional, supaya tidak tersandung dua kali di batu yang sama yang pernah dialami oleh organizer lain. Misalnya tadi Pak Yudi udah bilang, direjek ke IEEE. Nah, jangan sampai kita tersandung ke batu yang sama, cari batu yang lain tersandungnya ya. Harus berbeda gitu ya. Nah, dari situ, sejak 2011 saya diperkenalkan conference nasional IEEE, dan saya dalami, kemudian tutor, kemudian kebetulan tutor saya, waktu itu orang Malaysia, dari chapter di Malaysia, sharing pengalaman dia, saya diajarin bagaimana jalanin conference dengan gampang dan mudah dengan orang yang sedikit. Kalau yang HAPS 2000 itu panitianya belasan sampai lebih dari 20 lah pokoknya jumlahnya ya, untuk hari Hanya itu. Kalau itu gimana caranya supaya lebih simple, lebih mudah, lebih gampang, supaya kita bisa tetap fokus kepada hal utamanya. Apa itu? Quality-nya. Technical quality-nya. Nah, itu pengalaman berharga, sehingga saya bisa mengefisiensikan gimana cara mengelola conference supaya tetap bisa fokus di technical aspeknya. Ini beberapa conference yang saya pernah terlibat, beberapa yang saya terlibat dari berdirinya, karena termasuk membidani, salah satunya ada ICO ICT nih, saya lihat ternyata ada panitia ICO ICT di sini. Waktu itu ngebidani conference, perubahan conference selama menjadi conference baru ICO ICT, saya ikut ngebantu untuk melahirkan. Tapi habis itu setelah lahir, sudah ada orang tuanya yang ngurus. Nah, yang hijau ini sampai dia berakhir, berakhir itu sampai berakhir betul-betul tutup. Ada yang masih jalan, ada yang sudah tutup, sudah tidak kontinus, itu saya terlibat aktif di dalamnya. Oke, jadi pengalaman saya cukup banyak yang kurang enak, ada yang enak, termasuk tadi ada bilang, tidak punya pengalaman di reject, explore. Nah, kebetulan saya ikutan salah satu conference, kebetulan nama saya ada di situ, itu cuma memang bukan bagian teknikal, dan itu termasuk di reject. Dan itu yang di reject itu bukan yang diselenggarakan, bahkan, ya, bahkan, yang nyelenggarain chapter pun, chapter yang nyelenggarain, itu sudah ada dua chapter yang punya pengalaman di reject, dari IEEE explore. Karena pelaksanaannya yang teknikal quality-nya mungkin kurang terkontrol. Jadi, lah, di reject. Nah, itu pengalaman, saya punya pengalaman, bukan pengalaman, ya, setidaknya saya tahu dua. Satu yang saya terlibat, saya tahu yang conference lain, dari teman yang lain, dari kampus yang besar juga, sebenarnya orangnya sudah profesional di bidang saintifiknya, tidak diragukan lagi, tapi, ya, kesandung itu wajar, ya, ada batu kesandung, karena kita nggak tahu di situ ada batu, gitu ya. Setelah di-submit, ternyata di sana ada batu kesandung, deh, gitu ya. Sebenarnya kesandung itu ada yang enak, ada yang nggak enak. Ya, yang langsung di-reject itu yang nggak enak. APCC 2013, kita juga ada kesandung, cuma kesandungnya masih dibagusin. Artinya, si reviewer pusatnya masih baik hati. Kita dikontak untuk diperbaiki. Jadi, itu masih pengalaman lain, ya. Baik, hari ini saya akan diskusi tentang quality dari conference. Quality dari conference. Fokusnya quality dari conference bukan dari aspek pelaksanaan, ya. Kalau yang I Triple Explore itu tidak melihat mau pelaksanaannya bagus atau tidak, pesertanya banyak atau tidak, ada aksesoris tarian atau tidak, gitu ya. meriah atau tidak, itu tidak dilihat, itu hanya aksesoris. Yang dilihat adalah kontennya, teknis, teknikal kontennya dari si conference tersebut. Nanti bermuaranya di-proceeding, karena dilihatnya goal akhirnya adalah di-proceeding. Itu yang akan kita bahas hari ini. Teknis pelaksanaannya nanti akan didalami lagi oleh Pak Ford. Ini saya pernah dapat dari acara POPO, zaman dulu saya pernah ikut POPO pertama kali, itu diinformasikan bahwa ini adalah conference pertama, IEEE. Waktu itu masih IEEE yang Electrical Engineering. Nah, ini conference pertama 1884. Ini enggak kebayang ya gimana cara submission papernya ya. Tentu saja area-nya masih di Amerika, tentu ya. Masih bisa, mungkin pakai telegram ngirimnya, atau post ya, untuk papernya, reviewnya juga. Mungkin satu kampus, tapi jumlah papernya masih sedikit memang. Ini daftar isinya. Hanya ada beberapa paper, dan memang zaman dulu, zaman sekarang sih mestinya begitu juga, conference itu tempat untuk mendiskusikan ide, dan menyampaikan ide, dan mempertahankan ide. Kenapa kita menjalankan conference? Nah, ini, karena ini pesertanya adalah para organizer. Mungkin perlu melihat lagi apa alasannya. Untuk IEEE, untuk IEEE Pusat, kenapa mereka, oh, tapi ini enggak usah dibahas lah, ini untuk IEEE Pusat ya. Mereka untuk emang untuk benefit community, engineering teknologi, create forum, media sharing diskusi, nah, terutama untuk IEEE growth-nya, supaya mereka bisa berkembang. Mereka, kita, sorry. Karena saya termasuk bagian IEEE, karena di pengurus juga. Nah, brand, kemudian mempertahankan IEEE explore sebagai konten yang utama di dunia, karena memang sampai saat ini masih yang utama, baik dari sejumlah paper dan citasi, download, read, jadi racuan utama, termasuk jurnal-jurnal key 1 yang top ranks-nya masih dipimpin oleh IEEE. Nah, operating surplus, kemudian revenue buat IEEE supaya tetap jalan sebagai organisasi. Memang penghasilan utama dari IEEE itu adalah dari publikasi. Kalau dari membership itu, 100% uang membership itu kembali kepada pengelolaan organisasi untuk member. Jadi, kembali ke member, kembali ke section, kembali ke chapter, kembali ke regenten untuk service kepada membernya. Sehingga mereka jalan sebagai organisasinya dari publikasi. Bagaimana untuk organisasi unit? Ini section dan chapter atau organisasi unit lain. Ini alasannya, cuma kita skip aja, karena ini bukan buat peserta. Nah, kalau untuk organizer, nah ini yang perlu dipertanyakan. Tanya diri sendiri dan institusinya. Biasanya pada saat ada institusi mengundang saya untuk menanyakan diskusi tentang, Pak, saya mau buat conference. Baru pertama kali. Nah, itu selalu saya tanyakan. Tujuannya apa dulu? Ada yang tujuannya macam-macam. Ada yang untuk membangun kemampuan untuk mengorganize, supaya menambah pengalaman. Ada yang untuk memberikan kesempatan buat yang lain untuk berkontribusi. Kemudian memberikan feedback ke community, memberikan... Atau ada yang hanya untuk senang-senang aja untuk organizer. Nah, ini saya sebagian ini nih. Saya suka jadi organizer conference, tujuannya cuma untuk senang-senang aja. Jadi, kalau lagi iseng, saya pernah iseng, iseng sama temen, yuk kita adain conference yuk. Ayo, conference apa? Ini, ini. Ayo, boleh. Kapan? Dimana? Seminggu kita set, langsung call paper nyebar. Website sudah jadi, submit-submit untuk proses interpoli itu saking isengnya itu. Lagi nggak ada kerjaan, buat dua conference barengan. Itu biasanya sama Pak Arief Hamdani, duet kita. Pak Arief megang conference tentang apa? Tentang ini. Oke, saya tentang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi, itu kadang lagi iseng, lagi senang-senang aja. Terus kita ganding mana? Kampus ini, kampus itu. Oke, jadi. Jadi, selama itu jadi, jadi. Itu ada yang organizer seperti itu. Nah, pada umumnya sih, pada umumnya di Indonesia, itu banyak yang branding. Untuk keperluan branding. artinya mereka, kalau ditawarin, udah, selenggarin aja conference yang udah ada, Komnetsa, Cybernetik, gitu ya. Jadi, co-organizer deh, jadi apa, sebuah penyelenggara deh, co-host deh, host deh, bareng deh, gitu. Ada yang mau, ada yang enggak. Karena mereka pengen punya conference sendiri. Jadi, sehingga banyak kampus pengen punya conference sendiri. ada satu kampus yang, saya dulu tahu tuh, dibilang sama ketua kakaknya, satu kakak dikasih budget untuk menyelenggarakan conference nasional di bidangnya, sesuai keilmuan kakaknya. Jadi, setiap kakak diadain. Memang ada beberapa tujuan, selain branding, jadi mereka memberikan kesempatan untuk paper-paper dari mahasiswanya dan dosennya untuk disubmit ke conference tersebut. Nah, supaya biayanya jadi lebih murah untuk publikasi, tentu saja harus tetap persyaratan quality control-nya dijaga. Dan itu ada salah satu yang tersandung, kebetulan yang saya tahu dari kampus yang menerapkan seperti itu. Dari salah satu kakaknya disupport oleh salah satu chapter dan itu yang tersandung. Karena tadi, salah satu tujuannya adalah mengejar publikasi dari internal. Sehingga papernya banyak yang internal. Sehingga berbiaya murah, sehingga penelitian kesanannya pas di Bali terpaksa harus mengejar paper sebanyak mungkin supaya menutup biaya. Dan itu hasilnya menjadi kualitas papernya jelek, prosedingnya jelek, dan akhirnya di-reject dari Atri Blackboard. Itu salah satu memang kelebihan dari nyelanggaran conference sendiri. Tapi ingat bahwa jangan sampai komposisi jumlah paper internalnya terlalu banyak. Jangankan internalnya terlalu banyak. Paper Indonesianya terlalu banyak, misalnya 80% paper Indonesia semua. Terus internasionalnya di mana? Kadang cuma ada 10 paper atau 5 paper bahkan. Jadi orang asingnya cuma sedikit gitu ya. Itu pun cuma 1-2 negara. Sehingga pasti dipertanyakan internasionalnya di mana nih? Ini mah bukan internasional conference, tapi Indonesia conference. Cuma ada tamu dari luar, 5 orang kayak gitu ya. Itu perlu dijaga juga. Supaya brandnya bukannya menjadi ngangkat, malah jadi jatuh gitu ya. Nah kalau yang conference yang standar kita lakuin biasanya targetnya 75% dari internasional, 25% dari lokal. Lapor Pak Yudi yang IOT biasanya seperti itu. Kita maksimal itu 30 lok Indonesia, 70 internasional. Dan itu alami yang bukan dibuat-buat. Artinya memang seleksi alam. Pernah kita ngandain conference tuh paper dari kampus saya sendiri 100% di reject, Pak. Jadi yang itu, wah ini nggak ada. Ya karena memang quality control, kemudian kita ngejar kualitasnya yang jelek, yaudah kita buang supaya jangan sampai mengerusak. Sebenarnya nggak jelek, cuman karena banyak paper yang bagus, kita tetap menerapkan karena kita ngikutin Komsok, Komsok tuh targetnya acceptance ratio-nya 50%. Society. Nah kita pakai itu akibatnya ya 50% walaupun masih bagus, ya akan di reject gitu ya. Jadi nggak ngejar supaya nilainya bagus, angkanya bagus, jumlah paper banyak nggak. Tapi kualitasnya dan acceptance ratio itu menunjukkan seberapa selektifnya. Walaupun ada kampus yang nakal juga nih, peserta organizer yang nakal. Yaudah masukin aja paper-paper asal aja masuk, buat di reject doang gitu, supaya acceptance ratio-nya bagus. Nah itu tugasnya organisasi unit itu, section atau chapter yang memberikan technical cost sponsor untuk mengawasi hal-hal sedemikian. Supaya seolah-olah acceptance ratio-nya 50%, 60%, nggak taunya yang di reject itu paper memang sengaja untuk di reject. Paper yang nggak jadi, dimasukin, suruh mahasiswanya sapit-sapit semua, nah itu juga. Dan itu pernah terjadi. Oke, bagaimana untuk individu, author? Tentu saja mereka punya keinginan untuk submit paper, untuk publikasi paper, run a conference-nya bukan menjalankan conference, tapi dia mengikuti sebuah conference itu tentu saja untuk mendapatkan feedback dari reviewer. Cuman memang nakalnya ada mahasiswa S3 biasanya, S2 ngejajal. Paper ini bagus nggak ya? Submit aja ke conference itu. Wah ternyata accepted. Wah ternyata komennya bagus-bagus. Wah kalau gitu kita submit ke jurnal. Ada yang seperti itu. Jadi withdraw di conference. Tapi bagi saya itu nggak ada masalah karena kita telah membantu dia untuk memberikan review. Awal itu yang bagus. Kalau yang reject ya itu juga untuk perbaikan diri mereka supaya tahu oh ini kurangnya di mana. Kalau papernya mau dibenerin lagi silahkan ikutin reviewnya. Beberapa profesor saya tahu mereka fanatik kepada beberapa conference yang reviewnya bagus. Sehingga kalau mahasiswanya sudah lolos dari review conference tersebut dianggap sudah memenuhi layak. Dan kadang dinaikin levelnya beberapa conference malah lebih berat daripada jurnal. Acceptance ratio-nya di bawah 50%. Itu khusus untuk Society Comsock. Communication Society. Itu kalau kita minta sponsor dengan Communication Society mereka menisyaratkan acceptance ratio-nya maksimal 50%. Mereka juga mau publish, dipublish dan direcognize oleh dunia atas kerjaannya. Kemudian punya kesempatan untuk terhubung dengan komunitasnya. Kemudian kesempatan untuk kolaborasi dengan peserta lain. Dengan peneliti sejenis. Sehingga biasanya mereka interest kalau ada paper yang sejenis dengan bidang ilmunya. Nah cuman masalahnya ada beberapa isu masalah kualitas di conference. Mungkin ini sudah pada tahu lah ya. Tapi buat yang baru kita akan melihat di sini ada pay to publish. Ada yang hanya submit, bayar, terus sudah. Kadang biasanya mereka no show gitu ya. Kemudian kontennya di luar skop dari conference. Atau luar skop dari ETHLEI bahkan. Kemudian papernya jelek lah, nggak dimengerti. Tulisannya kacau. Kemudian ada kekurangan sebagai paper scientific. Ada bagian-bagian elemen yang hilang di situ. Ada yang nggak lengkap. Nah ini juga PR. Kemudian preceding hijacking. Dia submit paper orang misalnya. Bahkan ada conference yang dibajak ya. Conference, lama conference dibajak. Itu salah satu conference ICSerek. Conference yang tell you dibajak oleh sebuah lembaga. Namanya persis, skopnya persis, topiknya persis. Dan dia sudah langsung ngerencanain beberapa tahun ke depan. Nah itu memang pembajakan conference. Tidak hanya proceedingnya saja. Paper stuffing. Jadi jumlah papernya banyak, pesertanya dikit. Jadi conference itu ya conference paper, bukannya orang gitu ya. Kalau conference kan pertemuan orang harusnya. Kemudian citation stacking. Jadi satu paper disitasi banyak. Diri sendiri untuk papernya diri sendiri. Beberapa referensinya dia. Untuk naikin high index biasanya. Kemudian plagiarism. Itu masalah utama juga. Kemudian, nah ini yang perlu hati-hati. Kadang ada orang yang iseng. Masukin paper yang di-generate mesin. Karena memang ada mesin yang otomatis menggambungkan beberapa sumber, kemudian menjadilah paper. Dan itu seolah-olah paper bagus, scientific, matematis, segala macam yang ada. Tapi sebenarnya isinya nggak nyambung. Antar bab, antar paragraf itu nggak nyambung. Jadi digabung-gabung aja. Pokoknya seolah-olah ada. Nah, bagi conference yang nggak mereview dengan benar, nggak dibaca dengan benar, itu bisa jadi kebobolan. Oh, ini gambarnya bagus, rumus-rumusnya banyak, grafiknya bagus gitu ya. Cuma baca after-tracknya doang, nah itu bakalan bisa kena. Nah, itu yang jaga siapa, supaya hal-hal ini tidak terjadi. Ini termasuk tugasnya si Technical Program Committee. Kenapa kita pengen jaga conference, kualitas conference kita? Pertama, ya kita, terutama yang EEEE, mengadakan acara ini, karena memang kita menjaga reputasi EEEE, yang sampai EEEE conference dinilai jatuh. Ya, jelek. Kalau dulu saya tahu, kalau namanya EEEE conference itu, sudah sejajar dengan jurnal-jurnal nasional, jurnal internasional yang kecek-kecek, bahkan yang keempat, beberapa conference nasional, lebih tinggi reputasinya dari itu. Kalau sudah bisa masuk antir-project floor, itu sudah bagus, sudah hebat gitu. Dan itu untuk memaintain, supaya publikasinya, prosedingnya bisa diindeks oleh partner, terutama kalau di Indonesia, berarti skopus. Dan lainnya adalah menghindari masalah risiko di legal. Terutama plagiarism, kalau ada plagiat, terus dikomplain oleh si autor awal. Nah, itu walaupun sudah 5 tahun, 10 tahun conference berlalu, tahu-tahu ada yang mengklaim ini papernya plagiat, maka si panitia akan ditanyakan lagi. Di PC chair, yang memberikan sponsor, juga ITR Indonesia section, akan dihubungi. Ada kasus, biasanya langsung heboh. Baik, ada tiga pilar untuk menjaga kualitas tersebut. Yang pertama, sponsorship-nya itu, karena IEEE di sini berperan untuk menjaga kualitas dari conference yang disponsorin. Kemudian, ada quality management, khususnya di technical program committee. Kemudian, ada quality publication. Itu dimulai dari submission sampai submit ke IEEE Explorer. Berarti menyiapkan komplain PDF file. Sponsorship, seperti sudah diketahui, bahwa sponsorship di IEEE itu ada dua tipe. Yang satu disebut sponsorship saja. Yang satu lagi, technical cost sponsorship. Kalau yang sponsor, disebut sebagai sponsor, maka dia bertanggung jawab pada semua aspek dari conference tersebut. Mulai dari financial, technical, publicity, termasuk administratifnya dari conference. Artinya, IEEE terlibat di dalamnya sebagai organisernya. Tidak hanya sebagai logo. Kemudian, untuk dipertimbangkan sebagai IEEE Conference, sebuah conference itu harus setidaknya disupport disponsori oleh satu organisasi unit. Organisasi unit itu section atau chapter atau kalau diatasnya ada society, region, board, council, dan committee. Committee ini seperti committee IoT initiative, itu termasuk committee, sehingga bisa memberikan sponsor. Nah, di Indonesia untuk conference international yang diselenggarakan oleh universitas, beberapa sudah disponsor, berarti keterlibatan di finansial, biasanya yang diutamakan berapa persen keterlibatannya, itu berarti bertanggung jawab terhadap keuangan, tapi totalnya harus 100%. Nah, kalau technical cost sponsor, berarti dia hanya urusan teknik, technical program saja. Tapi, mengindikasikan direct dan substantial involvement, jadi harus terlibat secara langsung dan secara subtansis di technical program. Sekali lagi, tidak hanya sebagai logo, hanya di atas kertas LOA, MOU saja, tapi dilibatkan langsung ke dalam technical programnya, baik itu dalam proses review, sampai pertanggung jawaban ke ITP Explore, untuk submit ke ITP Explore, kualitas dari proseding yang disubmit. Kalau technical cost sponsor, berarti tidak ada finansial, keterlibatan secara finansial, jadi hanya teknis saja. Policy untuk technical cost sponsor, ini dari bylaw-nya, harus di approve oleh organisasi unit, finansial sponsor harus secara eksplisit teridentifikasi, dan itu jumlahnya harus 100%. Jadi, kalau ada dua organisasi, mana yang finansial sponsor, mana yang hanya technical cost sponsor. Kalau dia 0% finansial, berarti dia hanya teknikal saja, tapi kalau ada sekian persen finansial, berarti dia terlibat keseluruhan conference. organisasi unit dapat, jadi ini opsional ya, membantu publicity. Nanti ada pertanyaan, apa itu publicity, apa itu publication, nah itu nanti bedanya, apa dijelaskan oleh Pak Ford mungkin. Organisasi unit dapat, harus meng-encourage membernya untuk summit paper dan menghadiri conference-nya. Tapi, TCS tidak menggaransi bahwa conference atau paper tersebut akan diterima, di-explore. Belum tentu. Tentu saja akan direview oleh ETHRPI Pusat. Betul enggak paper-nya, kualitasnya, memenuhi persyaratan ETHRPI. ETHRPI, nama ETHRPI tidak boleh digunakan di conference title, kalau di TCS ya, tapi kalau di sponsor, sebagai sponsor, kalau di atas 50%, wajib pakai ETHRPI conference, kalau di bawah itu opsional. ETHRPI brand logo, logo-logo ETHRPI dapat digunakan untuk conference publication dan promotion material, untuk publicity, publication dan publicity. dan panitia harus menyediakan exhibit untuk pameran atau hanya sekedar beja tanpa biaya untuk mempromosikan aktivitas dan membership. technical go-sponsor branding untuk sponsoring institusi diidentifikasi secara jelas, terutama di website. Nah, beberapa conference saya lihat websitenya salah menyebutkan nama. Ada sponsor, ada technical sponsor, ada organizer. Jadi organizer itu tidak harus sebagai sponsor ya, bisa saja jadi ya menggunakan institusi lain sebagai event organizer. Jadi yang masuk dalam sponsor dan technical go-sponsor adalah organisasi yang masuk di MOU ETHRPI pada saat kita submit aplikasi, form aplikasi ETHRPI conference untuk memulai MOU secara digital. Nah, kita memasukkan institusi mana saja yang menjadi sponsor dari conference ini dan technical go-sponsor. Berarti dia terlibat kepada sponsor keuangan, penelaksanaan acara dan technical program. Bagaimana dengan yang hanya organizer saja? Misalnya setelah berjalan ada kampus di, misalnya nih ya, di Bali, Udayana. Nah, itu bisa diganding sebagai organizer. Karena nggak masuk ke dalam MOU. Kecuali kalau mau dimasukin ke dalam sponsor juga, maka harus dimasukin terdaftar di HATRPI juga. Direvisi lagi MOU-nya. Nah, jadi kalau itu organizer dan sponsor bisa pihak yang berbeda. Jadi, organizersnya ditambah dengan institusi lain. Atau sifatnya hanya supported by. Jadi, supported oleh siapa, kampus mana atau institusi mana. Atau patronage. Misalnya, ngundang perusahaan Telkomsel memberikan sponsor. Tapi sponsor di Indonesia berbeda dengan konsep di sini. Dan itu jangan disebut sebagai sponsor. Tapi patron biasanya. Dan itu harus jelas teridentifikasi di website. Dan penamaannya harus jelas. Jangan sampai terbolak-balik. Terutama setelah sedang proses MOU. Setelah submit form application conference, itu akan direview. Dan reviewnya termasuk melihat websitenya. Dan kalau informasi itu nggak jelas, ada ambigu biasanya dikontak lagi. Ini apa? Tapi setelah itu pun berjalan saya lihat ada conference yang masih salah. Bahkan ada conference yang mencantumkan logo society-nya, bukan chapter-nya. Sehingga dari society pusat langsung oh itu salah. Itu betulan dari society sampai orangnya datang. Salah satu vice president society-nya datang ke Indonesia untuk ngecek datang dan kasih kesabutan. Oh ternyata salah logo yang dimaksud adalah Indonesia chapter. Maka ganti logo beres perusahaan. Yang kayak gitu ternyata masih salah. Bahkan kemarin ada dengan salah satu kampus saya cek websitenya conference 2019 sebelumnya 2019 di dua tahun sekali informasinya ternyata salah. Dan itu sudah selesai acaranya. Dan memang oh iya Pak kemarin memang salah udah dikasih tahu. Nah yang 2021 mau ngadain lagi udah dibenerin. Itu juga. Jangan sampai salah penggunaan istilah siapa yang sponsor, siapa yang technical sponsor, siapa yang support, siapa yang organizer, siapa yang patron. Dan jangan rancu dengan sponsor ala Indonesia karena berbeda dengan di luar negeri. By the way, kalau saya tiba-tiba putus berarti presentasi saya berakhir karena laptop saya akan habis baterainya dan saya lupa bawa charger. Jadi kalau mati ya sudahlah. Saya akan beralih ke HP dan tinggal diskusi saja. Tidak bisa share presentasi. Penggunaan E3P logo harus mengikuti guidelines-nya dan itu ada society juga punya guidelines-nya seperti saya bilang tadi. Nah ini sudah lewat saja. Sponsor Quality Challenge ini untuk organisasi unit tanggung jawab dari si yang memberikan sponsor bahwa dia harus mengawasi beberapa item ini yang yang sampai ada misalnya salah promosi dia mengerang jamin akan publish di ETP Eclore akan terindeks fokus nah itu tidak boleh kemudian hati-hati dengan non-profit status organisasi yang masih dipertanyakan statusnya cari profit atau tidak walaupun beberapa kampus memang cari profit tapi kalau universiti biasanya statusnya yayasan jadi non-profit harusnya ini juga warning buat organisasi unit yang memberikan sponsor ini kita skip saja karena ini untuk pengurus ini hal-hal yang diperhatikan cuman peserta juga perlu tahu biar mereka memperhatiin ini nih section atau chapter perhatikan hal ini supaya tahu bahwa oh kita jangan kejebak ke sini karena udah dapet bocoran misalnya tuh ada organizer yang punya jurnal jadi dia memang cari paper dari conference sehingga dia ngadain conference minta support dari Eterveli terus nanti paper yang bagus dimasukin ke jurnalnya dia nah itu kan gak etis juga ya jadi sebenarnya dia dompleng Eterveli untuk promosi paper terus papernya yang bagus dimasukin ke jurnalnya dia nah itu bahkan mungkin predatory jurnal nah itu yang harus hati-hati bagi si pemberi sponsor ini terima kasih Bu Riri sebelumnya karena paper slide ini disiapin sama Bu Riri bagus jadi lengkap saya tinggal ngikutin aja sedikit di edit Bu Riri dari Lipi salah komunikasi ternyata dikiranya saya meminta dibuatkan akhirnya dibuatkan juga jadi saya pakai lah karena sudah dibuatkan ini contoh predatory publisher bisa dilihat di belis karena Indonesia menggunakan dipakai belis ini sebagai pegangan mereka hati-hati juga itu dan kalau semua ini juga masih organisasi unit kita harus evaluasi setiap tahun karena biasanya panitianya juga tidak ganti setiap tahun khususnya untuk yang di kampus jadi harus tanggung jawab sampai selesai dulu pernah ada ya panitianya yang tahun ini kacau sampai section chair waktu itu marah besar sampai tidak mau di blacklist itu conference karena conference yang baru panitianya baru wah itu tidak tahu itu ketua panitia yang lama ketua panitia yang lama sudah kabur tidak mengirim laporan tidak ngapa-ngapain nah section chair merasa tersinggung dulu pernah ada kejadian seperti itu nah ini untuk si pemberi sponsor untuk mengevaluasi setiap tahun dan pastikan kualiti teknisnya bagus mulai dari review proses review klitria yang dipakai acceptance rate-nya dan harus terlibat dengan organizer kalau orang pusat bilang kalau Anda tidak punya resource untuk melakukan kontrol ini maka jangan berikan sponsor kalau tidak punya resource kalau punya silakan jangan sampai berikan sponsor habis itu tutup mata ini juga hal-hal penting yang buat ini masih untuk organisasi unit yang terakhir ini technical cost sponsor update tahun terbaru technical cost sponsor yang naik lumayan naiknya 1450 dolar per event kemudian 22 dolar per paper yang disubmit ke interplay explore dan ini larinya bukan untuk section atau organisasi unit tapi masuknya ke pusat interplay pusat sehingga yang minta technical cost sponsor pasti akibatnya akan double biayanya kalau saya pribadi berpendapat daripada dikirim ke pusat mending duitnya dikasih ke section atau chapter untuk membantu kegiatan organisasi atau ini akan kembali lagi ke member ke kegiatan-kegiatan untuk masyarakat untuk membiayai daripada dikirim ke interplay pusat karena belum tentu kembali ke kita tapi kalau ke section chapter pasti bisa kembali ke kita dan tentu saja ini tidak akan ada fee-nya kalau untuk yang sponsor artinya organisasi unit IEEE itu dilibatkan ke dalam conference tersebut tidak hanya di technical aspek saja ini masih untuk organisasi unit goal akhirnya tentu saja pengen supaya conference semua conference yang disponsori IEEE itu punya kualitas yang bagus ya hati-hati evaluasi selidiki jangan berikan dan jangan berikan sponsor habis itu lupakan sampai ada laporan nanti itu udah setor belum atau udah laporan udah dikirim belum nah itu tidak boleh harus terlibat dari awal sampai habis dan ini harus maintain direct dan substansial harus terlibat secara langsung dan secara substansi bukan hanya formalitas dan perhatikan MCA staff ini MCA staff baik-baik sekali selama ini ramah sekali kalau ada apa-apa kita ada salah juga mereka akan komunikasikan dan minta apa gitu ya ini lekapnya itu apa tapi dengan baik hati kalimatnya juga halus beda dengan zaman dulu dan tetap komunikasi dengan sponsoring organisasi unit don't promise that content will be included in a flag floor kalau ada sesuatu yang mencurigakan melaporkan itu ada pelaporannya ada alamat untuk melaporkan oke selanjutnya yang kedua setelah sponsorship tapi ini sponsorship berarti tanggung jawab dari organisasi unit dari section dari chapter dari apapun yang memberikan sponsor yang kedua adalah quality management quality management khususnya karena technical program berarti bagiannya technical program committee bukan yang untuk organizing committee yang untuk acara sesi acara itu urusan lain yang acara hiburan jalan-jalan aksesoris atau ada multimedia dan segala macam itu aksesoris tapi kalau technical program committee itu berarti urusannya dengan technical program saja apa sih technical program series presentasi tentu saja cover area-nya harus di scientific area hindari paper-paper bukan dihindari ya reject paper-paper sebenarnya conference punya dua pilihan fully semua proceeding di submit ke explore atau dipilah lagi jadi conference proceeding dipilah lagi yang ini yang layak di proceeding internasional kayak triple explore yang ini nggak layak jadi hanya di conference proceeding yang terpisah dan itu dilakukan beberapa conference tidak ada masalah tapi yang masuk ke etherpili explore harus yang sudah benar ya scientific area-nya benar technical scope-nya benar dia bahas tentang presentasinya dialog membangkitkan gimana komunikasi diskusi antara peserta itu bisa hidup dan diskusinya juga tentang substansinya dari paper tersebut nggak bahasa-bahasi saja nyusun oral presentasi keynote speaker undang keynote speaker mungkin ada workshop ada tutorial ada poster session nah ini adalah bagian dari technical program dan technical paper akan dipublish di proceeding nah urusan proceeding itu bagiannya publication nah ada TPC technical program committee chair ada publication chair nah publication chair ini yang berkaitan bukan kepada substansi teknis dari paper tapi kepada misalnya format gambar PDF-nya gitu ya habis itu nyusun dalam proceeding kemudian kemudian nyiapin supaya comply dengan interplay explore gitu ya PDF filenya dan menyiapkan semua urusan untuk ke interplay explore akhirnya kalau peer review itu peer review berarti di technical aspeknya nah TPC structure itu sendiri tentu saja itu menjadi hal yang utama anggota-anggotanya timnya mulai dari chairnya pilih chair yang betul-betul mengerti apa yang harus dilakukan jangan sampai tidak mengerti co-chairnya track chairnya bisa kalau conference besar banyak paper bisa barang ada co-chair ada track chair jadi dibagi beberapa track kalau satu tracknya banyak paper mungkin harus bagi-bagi karena memang tugasnya chair ini mendistribusikan ke repaper ke para TPC member dan reviewer kalau jumlahnya banyak akan keteteran nah di bawahnya ada TPC member nah di bawah TPC member ada reviewer yang tugasnya hanya mereview tapi kadang memang beririsan yaudahlah karena reviewer kita pakai di interplay kita usahakan profesor dokter hindari yang student bukan dihindari harus tidak ada yang student review kemudian yang master kalau bisa nggak usah kecuali yang profesional yang dari di industrial dia memang kerjanya bukan doksan bukan researcher di kampus tapi ada lembaga researcher di perusahaan itu boleh jadi reviewer kadang mereka nggak sampai dokter masih S2 tapi pengalaman kerjanya luas nah khususnya untuk conference yang memang ada topik di bidang praktis nah ini susah nggak cari reviewer ini pengalaman ternyata setelah punya data list itu gampang di interplay pusat itu semua conference mengirimkan daftar reviewer nggak semua sih tapi kebanyakan conference yang diminta technical program questionnaire akan mengirimkan daftar reviewer dan daftar itu bisa kita minta dan sesuai section punya chapter punya jadi kalau udah disponsor berarti section atau chapter punya kepentingan untuk memberikan reviewer yang berkualitas supaya conference-nya punya kualitas oke apa tugasnya TPC chair dia harus membuat high quality technical programnya kemudian harus balance antara aura waktu antara topik antar paper jangan sampai satu sesi isinya papernya ngacak yang satu bidang optik yang satu bidang jaringan yang satu satellite itu campur aduk itu ntar gak asik diskusinya kemudian merekrut dan mengorganize tim reviewernya kemudian memonitor pelaksanaan kerja dari technical program committee pengusian terutama untuk proses review sampai decision accepted atau rejected setelah paper submit kembali final submission kadang beberapa conference melakukan review ulang terhadap kualitas paper tersebut kalau sudah oke secara teknis maka diserahkan ke publication chair sebenarnya paralel selanjutnya sisa magian dari publication yaitu menyiapkan format pdf misalnya gambarnya kurang jelas ada blur atau minta diperbaiki ada yang keluar dari marginnya dan seterusnya kemudian mendiskusikan hal-hal penting kalau tvc chair baru ya bisa diskusi dengan tvc chair sebelumnya tapi kalau sudah pengalaman sudah sering jadi tvc biasanya sudah tidak perlu untuk conference yang di kampus biasanya penyakitnya panitianya berganti jadi tahun ini panitianya siapa tahun depan panitianya siapa tahun peralihan itu sebaiknya tetap ada informasi yang ditransfer ke panitia baru penyakitnya biasanya panitia lama gak mau ikut-ikutan nah udah belajar sendiri aku juga dulu belajar sendiri nah yang itu kurang bagus panitianya berarti yang lama tapi jangan khawatir kalau session atau chapter sudah memberikan sponsor maka akan diberikan support untuk hal itu kalau perlu ada workshop kayak gini adain lagi ada beberapa kampus yang minta lebih detail lagi pernah ngadain juga dua hari untuk conference management dua hari itu ngapain aja itu detail lengkap beneran jadi how to-nya tidak hanya regulasinya saja kalau yang ini hanya regulasinya saja technical program committee saya tampilin aja dulu semuanya ya tanggung jawab terhadap itu menyusun technical paper keynote panel workshop industry event dan seterusnya termasuk exhibition kalau ada itu bagian technical program tentu disupport oleh panitia lain dikepala oleh TPC chair atau coach chair atau bareng-bareng dan tugasnya tentu saja mereview ini garis besarnya adalah TPC dan timnya supaya tapi gunakan reviewer yang punya yang mumpuni yang punya kemampuan di bidangnya dan harus international member jangan cari beberapa conference memang panitia saya pernah dengar kesulitan cari reviewer karena apa ada yang reviewernya dibayar sementara ada conference lain yang wah pak saya punya 200 reviewer saya tinggal undang bahkan ada yang pernah saya tahu mereka undang 1000 reviewer yang accept 200an 200an reviewer kemudian paper submitnya paper yang masuk cuma sedikit akibatnya satu paper dikasih lebih dari 25 reviewer mabok yaitu si author setelah dapat feedback dari 25 reviewer itu pernah terjadi reviewernya banyak court papernya dikit akhirnya dibagi-bagi supaya reviewernya dapat kerjaan semua nah idealnya satu paper itu direview oleh tiga tapi dua sebenarnya sudah diizinkan oleh etherpoli selama dua ini searah artinya dua-duanya reject atau dua-duanya accepted dua-duanya senada tapi kalau tidak senada yang satu accept satu reject maka harus ada yang ketiga supaya bukan jadi setan ya supaya berimbang oh ini jadi dua banding satu kadang yang ketiga atau yang pelengkap misal bahkan sudah enam nih tiga pendapatnya reject tiga lagi pendapatnya accept maka TPC chair kadang turun tangan ngecek oh ya ini lebih dipercaya yang accept ini berarti pro-accepted lah gitu oh ini yang dipercaya yang reject tapi ingat bahwa kalau bagi saya ada reviewer yang memberikan accepted itu saya lebih tidak percaya dibandingkan dengan yang memberikan reject kenapa kalau dia berani reject biasanya karena dia sudah mengerti tentang paper ini tentang topik itu tapi kalau yang accept itu bisa jadi karena dia belum tahu tentang hal itu jadi dianggapnya wah baru nih bagus gitu kan nah tapi kalau yang reject harus kita percaya jadi kalau ada biasanya ya yang saya lakukan kalau ada paper ada satu reviewer yang ngulis reject gitu ya apalagi kalau komennya strong reject maka akan dibaca komentarnya kenapa nah kalau kenapanya itu oh iya benar juga nih dicek oh iya benar ini gak benar nih yang lain sementara accepted ada 2-3 orang reviewer accepted maka kita akan yaudah jenderung reject deh gitu jadi gak melihat secara global oh 2 versus 1 3 versus 1 gitu ya tapi satu ini bisa benar kalau ternyata yang 2 lagi atau 3 lagi sebenarnya komennya masih so-so biasa aja gitu tapi yang ini beneran masuk ke teknis oh ini udah pernah dibahas di paper yang ini nah ini mah biasa aja udah ada ini permulangan nah yang kayak gitu coba dilihat apalagi kalau wah ini udah republish udah publish disana cuma dalam proses belum belum go online nah kebetulan dia panitian disana nah itu akan lebih valid daripada yang accept walaupun ada 10 orang yang accept satu yang reject harus dirita baca sebelum decisionnya nah itu tugasnya TPC chair mungkin dibantu oleh beberapa TPC member kemudian jangan bebani reviewer dengan overload tadi yang saya bilang satu paper dikroyok 25 orang satu orangnya satu reviewer hanya dikasih dua paper jadi jangan dikasih dibalik ya satu reviewer dikasih 25 paper nah itu udah gak bener itu gak pasti ngereviewnya singkat aja dia nah kalau biasanya dikasih dua atau tiga paper kita kembaliin ke kita lah kalau kita kasih masa reviewer satu bulan kemudian kalau disuruh mereview paper berapa normalnya kita sanggup nah kita terapkan hal itu juga kepada orang lain karena mereka punya kerjaan yang lain dan mungkin mereview paper yang lain jadi biasanya saya ngasih lima sampai enam tapi mereka boleh mereview memilih dua sampai tiga bebas tidak diharapkan sampai enam itu dimensin di surat pemberitahuannya kemudian juga perlu dilakukan plagiarism checking kita di IEEU disediakan tool namanya crosscheck crosscheck itu free buat conference organizer tentu saja harus registrasi dulu kemudian akan ada approval dari pusat bahwa ini emang orang yang berurusan dan bertanggung jawab terhadap proses plagiarism check ini dan itu free dan itu pakai tool yang IT ticket jadi menggunakan IT ticket tidak bayar kalau zaman dulu pernah ether police indonesia section cek IT ticketnya pakai jatahnya sebuah kampus dan pada saat sudah dicek di tengah jalan kuotanya habis kampusnya belum menambah kuota akhirnya conference-nya bingung ngecek kualitasnya gimana itu itu pernah terjadi tapi ternyata triple-in diakan yang gratis kalau yang belum pernah pakai silahkan pakai dan itu dipakai berkali-kali juga boleh kadang kalau nakal ada teman yang lagi S3 pak cek in IT ticketnya dong waktu itu kampus saya masih belum melangganan IT ticket ya saya bantu yaudah sini kirim papernya saya masukin cross-check terus keluar hasilnya terus saya delete jadi hasilnya sudah di save kirim ke orangnya ini hasilnya masih tinggi yang kayak gitu ya itu pernah karena gratis ya kadang kita perlu menggunakan paper management system kenapa karena supaya kita tidak berurusan dengan remeh-temeh misalnya nih ya kita mau kirim paper ini ke enam reviewer kirim ke email habis itu mereka ngisi tulisan habis itu hasil reviewnya diisi di word kemudian dikirim ke panitia kemudian panitia mengumpulkan kemudian diketik ulang nah itu akan sangat merepotkan kalau bisa sudah ada sistem yang ngebantu untuk tinggal input saja tinggal terekap tidak ada yang terlewat dan reviewernya juga dapat feedback bahwa ini sudah terekam dan kadang reviewer juga pengen tahu ini papernya jadi di-asset atau di-reject seperti itu ya jadi sebaiknya memang gunakan paper management system supaya tidak memerlukan effort yang besar di urusan administratif berapa ukuran reviewer yang dibutuhkan kalau tadi targetnya adalah 3 review per paper ini sebagai gontok gambaran hitungan kalau kita targetnya 200 full paper submission kemudian targetnya adalah 3 review per paper dan totalnya ada 600 berarti kita butuh 600 completed review karena 3 kali 200 berarti 600 kalau per reviewer 6 paper maka kita butuh 100 reviewer tapi ingat kita mengirim 6 paper per reviewer belum tentu 6-6 nya direview oleh si reviewer misalnya cuma 50% berarti kalau targetnya 50% 3 dari 6 maka reviewer yang kita sediakan harus 200 gitu ya itu hitungan kasarnya supaya tahu oh kita butuh reviewer terakhir quality publication tentu saja quality dari publication itu mulai dari paper submissionnya call paper harus bagus dan itu teknisnya nanti Pak Pak Ford mudah-mudahan nyinggung tapi kalau enggak kita bisa diskusi di akhir tapi kalau untuk ini kita bicara tentang quality dari paper kembali ya kalau paper yang bagus akan menghasilkan paper submission yang bagus yang banyak kalau paper submission yang banyak maka kita bisa memilah-milah kualitas paper yang berkualitas kalau paper submissionnya cuma 20 kira-kira kita pilih dari 20 ya kalau 20 yang bagus semua sih enggak apa-apa tapi kalau 20-nya jelek semua apa yang terjadi ya kualitas akan sangat susah untuk di kejar nah kalau perlu yaudahlah kalau semua paper enggak berkualitas enggak usah dipaksakan masuk ke explore daripada mencoreng nama kita enggak usah khawatir submit ke I3P explore tidak banyak yang pernah saya tangan itu paling sedikit dan itu sukses sebuah conference hanya punya 16 paper tapi 16 paper-nya itu yang berkualitas saja nah yang disubmit 16 saja dan itu bisa jadi tidak harus mengejar jumlah minimal harus 50 paper enggak tapi 16 saja waktu itu bisa ya kalau sudah banyak paper-nya baru kita bisa pilih-pilih jadi memang publicity itu penting networking ke pihak sumber-sumber sumber-sumber paper ya kampus-kampus luar sana pusat center riset di luar supaya tidak hanya di Indonesia saja karena di Indonesia saingannya saingannya juga banyak di luar juga sebenarnya banyak hampir tiap hari ada conference internasional dan itu di bidang yang nyerepet-nyerepet di bidang di conference kita juga kualitas skop pertama yang di luar skop bisa ditendang keluar karena tidak akan diterima oh iya ingat bahwa satu paper saja yang jelek pada saat dicuplik diambil sampel oleh reviewer di ETH Pusat bisa mengakibatkan satu proseding direjek jadi kalau paper itu jelek satu pas disemplik ah ini paper jelek berarti conference jelek berarti quality control tidak jalan langsung proseding satu bisa direjek pernah ada yang diberitahu jadi reviewer baik dikabarin oh ini ada beberapa paper yang di luar skop tolong diperiksa lagi ada yang bahasa inggrisnya jelek tolong diperiksa lagi itu reviewer bagus baik jadi dinotif ke kitanya kemudian quality written english nya jelek formatnya tidak sesuai interval novelty kita ngejar original tentu kemudian scientific research paper isinya sesuai dengan kebiasaan standar sebagai scientific research paper tentu saja ada beberapa yang isinya sifatnya substansi ada yang aksesoris aksesoris itu termasuk yang cara penyampaian itu nanti harus tertuang di dalam form review jadi supaya review punya gambaran apa aja yang dinilai dan itu sesuai dengan quality yang kita inginkan misalnya kalau kita tulisan bahasa inggris itu menjadi hal yang utama buat kita kasih itu sebuah pertanyaan apakah bahasa inggrisnya bagus kalau ternyata oh kalau saya jelek maka rekomendasinya harus masuk ke proof reading tapi itu masih bisa dikoreksi yang utama biasanya novelty yang bobotnya paling besar contribution and novelty kalau presentasinya cara penulisannya itu bobotnya lebih rendah karena bisa dibenerin minor lah tapi kalau parah sekali ya reject aja nah itu masuk ke dalam form review sehingga sponsor harus mengecek form review yang digunakan apakah sudah sesuai atau belum tugasnya itu ya semua aspek sudah masuk atau belum jangan sampai ada paper yang penulisannya jelek bahkan tidak dimengerti kemudian ada konten yang fraud ada pelagia di tanah kemudian papernya tidak layak untuk sebagai paper research scientific kita bedakan paper teknik sama yang scientific itu hal lain kalau sudah jelek reject saja masih ada waktu berapa lama lagi saya oh masih lama satu jam lagi baik saya lanjut main kriteria itu tentu saja technical content tapi tetap tidak inggrisnya tidak perfect sebenarnya bukan hal yang wajib perfect ada error itu masih ada grammatical error sedikit itu tidak ada masalah paling rekomendasi ke autor kasih tahu saja bahwa perlu proofreading beberapa conference malah ini beberapa conference menerapkan udahlah proofreadingnya dilakukan oleh panitia tapi harus charge sekian untuk kebiayaan proofreading karena si panitia tidak percaya kepada si autor karena menghemat duit si autornya pura-pura sudah di proofreading ternyata isinya gitu-gitu juga maka si panitia menyediakan jasa itu dengan bayaran sekian atau ada yang baik malah itu sudah masuk dalam registration fee jadi sudah include di dalam sana untuk proofreading kemudian ini fraud contents itu harus betul-betul dihindari jangan sampai kejebak di sana tadi ingat bahwa satu paper jelek itu bisa membuat satu proceeding di reject jadi ya boleh ada cacat sempurnakan proses review sempurnakan proses persiapan proceeding termasuk format sehingga menunjukkan seberapa profesionalnya panitianya nah ITERPI mencaratkan plagiarism checking untuk technical contentnya toolnya disediakan gratis jadi gak punya alasan untuk menolak bisa pada saat submission pada saat submit bisa setelah final submission saya lakukan dua atau setelah review saya biasanya lakukan dua sebelum dan sesudah final submission sebelum kirim ke explore biasanya final submission saya lakukan pada saat conference supaya kalau ada yang masih jelek atau masih ternyata masih ada plagiarismnya atau similarity-nya nilai masih tinggi maka saya akan notif ke autor yang diskusikan dengan dia ada hal yang tidak etis dilakukan autor itu juga harus diperhatikan yaitu multiple submission republication dan itu terbantu pada saat menggunakan check similarity tapi ingat bahwa tool itu bukan tidak menggantikan proses review oleh reviewer manusia walaupun angkanya similarity-nya 50% jangan langsung difonis bahwa ini paper plagiat cek dulu papernya apaan jangan-jangan papernya adalah paper review dia mendiskusikan tentang penelitian-penelitian sebelumnya update paper review lah tau sendiri pasti isinya diskusi tentang paper-paper penelitian-penelitian orang sehingga pasti similarity-nya tinggi dan itu kalau bukan plagiat ya enggak usah di-reject bisa diterima jadi walaupun 50% enggak ada masalah dan itu sudah pernah terjadi di atas 50% sampai 60% waktu itu itu masih diterima karena memang enggak ada plagiat isinya dan itu harus dilakukan oleh manusia non-presentate gimana nah itu conference tidak hanya untuk publikasi saja itu tempat diskusi ada peserta yang tidak suka dengan paper yang di-cancel karena tidak ada yang presentasi gitu ya nah tapi si organizer bisa memilih untuk mengeluarkan menerapkan no show policy ya tidak untuk mengeluarkan dari interplay explore jadi tidak dimasukkan tidak masuk dalam proseding yang disabit ke interplay explore tidak wajib tapi hanya tapi sangat direkomendasikan tapi kalau itu diterapkan harus diinformasikan sejak awal sampai habis sampai dia registrasi dari mulai call paper ada di website sampai dia notifikasi untuk aset nya dan itu harus dinotif ini informasi ini contoh kalimat yang bisa digunakan untuk memberikan informasi bahwa harus show harus presentasi bagaimana kalau ada yang tidak presentasi kita harus fair juga kita harus tanya penyebabnya apa misalnya kalau medical atau visa nah itu juga harus diberikan jalan keluar ya mereka bisa aja online atau memang tidak hadir kalau medical kondisi kesehatan itu pernah terjadi kita pernah terjadi orang yang sudah datang hari pertama hari kedua tidak presentasi kemudian dia nelpon ternyata dia di email dia kena diare hari keduanya sehingga tidak bisa datang nah itu ya tidak bisa di kayak kita fair lah itu bukan berarti dia tidak mau hadir tapi karena kejadian tertentu saya kira baterai saya tinggal sihabis ini ada referensi untuk acceptance kriteria dari yang terpilih Bapak Ibu bisa baca dari sini langsung ini slide nanti akan di-share oleh panitia conference scope ya otomatis harus scope sesuai baterai saya tinggal dikit lagi jadi saya waktunya sedikit sebenarnya scope nya paling gampang selama ada society nya maka itu sudah masuk scope jadi enterprise punya banyak society ada sekitar 40 dan selama itu masuk dalam scope dari society tersebut maka scope itu akan masuk dan hati-hati yang ambigu misalnya ngebahas tentang energi konsumsi tapi yang dibahasnya bukan energi konservation tapi zat aditifnya jadi lebih ke kimia itu gak boleh polimer organik misalnya untuk apa kalau untuk solar diskusinya tentang keteknikannya bukan ke kimiawiannya sehingga si reviewer juga harus paham tentang scope dan apa yang boleh dan atau yang tidak tpc minimal nah ini beberapa contoh yang boleh dan yang tidak ini yang di bidang AI ada yang penggunaan AI untuk brand image ada yang social dynamic via analysis of political affiliation nah itu sebenarnya tidak masuk karena yang dibahas bukan AI oke ini kategori di etherplay explorer yang bisa yang dikelompokkan oleh etherplay yang disediakan kemudian batasan apa yang boleh misalnya matematika dia pemodelan tapi jangan jatuh ke matematisnya saja tapi penerapan model itu dan dapat diaplikamisikan di engineering definisi AI3Viscope sudah ada disitu di webnya link ini bisa diambil nanti kita lewatin yang masih gak bisa turisme misalnya yang bahas turisme tapi kalau ICT untuk turisme itu masih filosofi entahlah kalau ICT untuk filosofi saya gak tahu ya tapi beberapa hal bisa dimasukkan dan tentu tidak nah di etherplay itu ada pengelola MCE yang tadi disebutin MCE itu quality ada bagian conference quality nah ini yang akan mereview dia ada technical program integrity yang akan mereview yang ini conference application awalan ini akhiran nah ini yang mereview proceeding beberapa conference akan diminta mengisi technical program committee eh sorry technical program questionnaire dan itu direview oleh technical program integrity jadi secara tidak semua conference ya dan itu saya juga gak tahu gimana mereka menetapkan mana yang wajib TPK mana yang tidak tapi kalau terima request action required isi TPK maka kita harus ngikutin apa aja sih yang direview oleh mereka tentu saja kualitas conference nya kalau kita diminta untuk isi TPK maka isinya ini pertama general informasi tentang conference nya kemudian technical program committee nya ada beberapa orang kemudian peer review nya dilakukan bagaimana kemudian sampai cross check digunakan apa similarity plagiarism check digunakan yang gak kemudian sampai detail paper nya total number paper yang disubmit yang direview yang direjek yang presentasi sampai jadwal program nya sampai harus mengirim contoh paper yang accepted dan rejected contoh reviewnya daftar reviewer daftar attendee itu harus dikirimkan dan itu dilakukan oleh bagian yang tadi integrity committee demikian saya kira ini salah satu isian yang harus diisi untuk si panitia integrity tadi ya oh ya terakhir jangan lupa gunakan tool yang sudah disediakan oleh terperli untuk mempermudah kerja pertama adalah crosscheck kemudian adalah pdf press untuk mengecek kualitas dari si format pdf kemudian copyright form sekarang sudah e-copyright form itu juga sudah disediakan dan itu harus nih 2 tahun lalu saya punya ikut conference sampai hari H mereka gak minta itu disponsor terperli tidak minta copyright jadi tidak baik sepertinya baterainya Pak Ari sudah habis mungkin kita tunggu sebentar Pak Ari join lagi baik sesuai dengan prediksi saya laptop saya sudah habis baterainya jadi saya gak share screen ya mungkin itu saja akhirnya yang copy reform jangan sampai terlupakan juga karena yang memang conference waktu itu ternyata itu diselenggarakan oleh kampus besar kemudian negeri yang termasuk lima besar Indonesia kemudian disponsori disponsori oleh Indonesia section dua tahun lalu bukan yang sekarang berarti dan itu si autor tidak diminta submit copyright transfer copyright sehingga pada hari H saya tanyain saya cari informasi kepadanya kok gak dimintain gak tau yang ngurusin gak tau emang siapa yang ngurusin saya pak saya yang bertanggung jawab acara kepadanya siapa itu pejabat-pejabat ternyata yang disebutin pejabat-pejabat gak ngurusin mereka pak jadi kebayang lah yang ikut peserta conference management ini pentolan-pentolan pejabatnya pada hari H yang ngurusin semua sampai ke proceeding itu ternyata dosen muda yang belum punya pengalaman di conference nasional sebagai sehingga sampai hari H mereka gak minta persyaratan itu tidak dipenuhi bahkan proseding pun tidak ada pada hari H belum siap ada juga conference yang ngasih sertifikat tanpa ini yang Yogyak ada beberapa conference saya tahu itu kasih sertifikat tanpa nama jadi masih bolongan prosedingnya juga gak ada jadi semua paper itu dikasih aja satu class disk tanpa ada cover dan segala macam tanpa ada copyright time-nya nah itu juga kurang bagus oke saya kira demikian presentasi dari saya itu slide terakhir juga e-cabrier from jangan lupa demikian Bu Riri saya kembalikan ke Bu Riri terima kasih Pak menarik sekali ini pemaparannya juga pengalamannya penuh warna ya Pak segala macam udah hanya pernah dialami kepada peserta nanti materi selanjutnya kita mulai jam 10 ini ada 3 menit lagi saya buka satu sesi pertanyaan langsung silahkan kepada peserta mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Ari nanti di akhir di akhir juga kita ada satu jam untuk sesi tanya-jawab pada dua pemateri dan Pak Pak Wahyudi juga jadi sekarang saya batasi satu pertanyaan aja dulu silahkan bisa pakai raise hand ya mungkin di akhir aja oh iya Pak coba saya lihat di di slidonya di slidonya ada yang nanya di tahun 2021 kapan ada international proceeding conference di Indonesia ini maksudnya apa ya di tahun 2021 kapan ada international proceeding conference di Indonesia cita yang saya maksud ini kalau international conference kayaknya tiap tahun ada ya Pak cuman mungkin Bapak mungkin spesifiknya nanya cita c-nya kapan gitu tapi ya itu gak tau ya organisernya mungkin yang bisa lebih lebih berhak untuk menjawab untuk di chat juga mungkin kalau ada yang mau bertanya baik tidak ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan mungkin Pak Auzi ada sertifikat dari kami Pak gak ada yang bisa kami berikan mungkin untuk token of appreciation-nya kami hanya bisa memberikan sertifikat mungkin Pak Auzi tolong nih ya Pak jadi sebagai bentuk apresiasi kami Pak Ari yang sudah bersedia sebagai speaker kami hanya memberikan sertifikat ini terima kasih oke terima kasih iya terima kasih Pak Auzi iya terima kasih sekali lagi buat Pak Ari untuk pemaparan materinya kita lanjut untuk agenda kedua kita pemaparan materi dari Pak Port Lumban Gawel materinya mungkin dengan tema technical program and publication development kepada Pak Port silahkan Pak selamat selamat siang dan pertama saya sampaikan terima kasih Pak Waidi Hasbi selatih ketua program sebagai wakil ketua seksion dan pastinya kepada Panitia ya terima kasih sudah mengundang sebelum mulai kira-kira suara saya jelas atau gimana Ibu Riri iya jelas jelas ya oke baik saya share screen dulu oke Ibu Riri slide-nya sudah kelihatan sudah Pak oke udah bisa berubah-berubah ya saya takutnya saya ngomong sampai satu jam slide-nya cuma slide pertama sudah Pak sudah berubah oke terima kasih selamat pagi menjelang siang bagi Ibu dan Bapak senang bertemu dengan Ibu Bapak para organizer saya menyebut pejuang ya karena saya mengalami dan merasakan bagaimana manis dan pahit serta getirnya memilanggarakan conference kalau sukses paling dikasih terima kasih luar biasa mantap tapi kalau agak sedikit glitch seperti tadi kata Pak Ari semualah akan kena ke Ibu dan Bapak pada prinsipnya hari ini kita akan coba sharing berbagai pengalaman berbagai kebijakan yang dilakukan oleh IEEE dalam konteks conference oke ini agenda kita hari ini saya ceritakan sedikit agenda hari ini adalah building tema hari ini adalah topik yang akan saya bawakan adalah berhubungan dengan konteks yang conference dalam konteks conference komiti nanti saya akan coba ceritakan conference komiti termasuk di dalamnya adalah planning conference komiti sampai nanti dalam konteks publishing komiti saya punya waktu hanya sekitar 60 menit jadi saya agak sedikit cepat supaya nanti tanya jawabnya juga lebih banyak saya Fort Lumbang Gaul bagi Ibu Bapak yang mungkin sebagian besar disini belum kenal saya Fort Lumbang Gaul saya di IEEE saya dulu adalah conference coordinator jamannya Pak Ari nanti kalau Pak Ari ngomong pagi ini itu berasa kayak zaman dia dulu waktu acaranya dia jadi ketua saya dulu adalah conference coordinator sebelum Pak Ari itu Pak Ji jadi saya dulu jaman Pak Ji Pak Ari mungkin disini belum kenal ya Pak Ari, Pak Ji itu saya conference coordinator terus ketika zamannya Pak Kuncoro Pak Satrio saya adalah wakil ketua lalu beberapa conference experience cukup banyak tidak terlalu banyak seperti Ibu Bapak saya general chair tahun 2021 tahun ini di Desember tahun 2021 ada satu conference flagship dari Computer Society di Region 10 lalu saya adalah TAIL steering committee nanti saya jelaskan steering committee itu apa lalu saya general chair TAIL 2013-2019 TAIL itu adalah satu conference flagship dari Education Society Education Society itu membagi conference-nya menjadi dua satu di Eropa dan Amerika namanya Frontiers kalau di Asia Asia Oceania itu namanya TAIL ini dulu dibuat tahun 2012 di Hongkong salah satu inisiatornya ada 5 orang salah satu diantaranya saya diundang sana ada satu lagi Asian Conference Intelligence ini salah satu conference flagship juga dalam konteks database dan machine learning AI dan seterusnya saya juga general chair tahun 2015-2019 saya advisory council dari sebuah universitas di India salah satu universitas yang banyak menghasilkan para entrepreneur para startup yang banyak di Amerika jadi kayak di Google Yahoo dan seterusnya saya pernah menjadi general chair TenSIM ini salah satu flagship conference di Region 10 tahun 2016 dan saya adalah salah seorang co-founder Pak Ari itu salah satu co-founder juga itu namanya flagship conference di section Indonesia section itu punya dua ibu bapak conference yang mungkin barangkali ibu bapak mungkin belum pernah dengar namanya Komnetsat dengan cybernetics saya kebetulan menjadi general chair awal-awal tahun 2012 dan 2013 lalu terakhir di awal-awal saya berkenaan dengan conference tahun 2019 2011 sebagai program komiti ada yang menarik dari Komnetsat dengan cybernetics di tahun 2013 ini menarik nih kalau Pak Ari tadi cerita bagaimana pahitnya menjadi penyelenggara saya juga cerita juga nih di 2013 Komnetsat dengan cybernetics itu pernah di hijack pernah di apa ya diserang oleh hacker jadi semua papernya itu waktu kita itu itu didelete wah itu ngeri banget kan jadi semua papernya didelete websitenya diganti dan anehnya kita mendetek itu ada salah satu yang nyerang itu yang ada dari sebuah organisasi lah di Eropa Timur nah untung kita tidak semua kita melakukan dua kali backup satu di online satu lagi di hard disk jadi ini menarik sekali nih 2013 jujur itu jantungan ya karena paper yang masuk sudah lumayan banyak hampir 170 paper oke saya cerita sedikit ke Ibu Bapak supaya nanti Ibu Bapak memahami dalam konteks konferens salah satu bagian paling penting sebelum Ibu Bapak mensubmit letter of apa namanya surat semacam letter of agreement ke section ataupun ke IEEE itu Bapak Ibu di website itu harus memiliki namanya organizing committee itu paling compulsory kalau saya kesilustrasi kalau kita ada panitia kitanan atau 17 Agustus itu kan pasti ada panitia masa conference level scientific itu di bawah institusi tertentu kok gak ada komitinya itu kan aneh jadi minimal ini ada wajib ada kalau gak ada itu dipertanyakan tuh jadi menjadi masalah nanti kepada institusi Ibu dan Bapak isinya apa Pak Ford pertama ada advisory ada general chair ada general committee dan seterusnya ini penting nanti saya akan ceritakan satu persatu ada istilah-istilah ada advisory board advisory board itu adalah orang atau patron yang memberikan semacam guidance atau nasihat kepada seluruh proses dalam konferensi itu advisory board jadi biasanya sih dipasang orang-orang top kalau universitas rektor atau dekan kalau perusahaan biasanya sih CEO-nya atau CTO-nya dan seterusnya board directors-nya dan seterusnya nah ada lagi namanya steering committee steering committee itu biasanya adalah orang-orang yang berjasa kepada konferensi kalau konferensi Ibu Bapak sudah menyelenggarakan lebih dari dua kali itu pasti sudah punya steering committee siapakah mereka biasanya adalah former atau bekas general chair jadi itu orang-orang yang pernah jadi general chair itu Pak Ibu Bapak jadikanlah mereka steering committee memberikan semacam kayak penghargaan kepada jasa-jasa mereka seperti itu lalu ada namanya organizing committee nah ini isinya seperti ini Pak Ford ini semuanya harus ada nggak di dalam konferensi saya akan cerita sedikit general chair atau general chair itu nalarnya harus ada saran saya Ibu Bapak sekarang kan salah satu isu yang paling signifikan itu adalah konferensi agak sedikit seret papers ini fakta ya di Indonesia section jamannya Prof. Visnu itu banyak konferensi yang mohon maaf ya isinya ya 90% papers dari kampusnya sendiri nah caranya gimana Pak kalin bakal kan dulu pernah jadi acara di ini caranya buatlah undanglah general chair dari kampus lain di benua yang beda nah ini penting supaya bisa meng-gather paper sebanyak-banyak jadi misalkan general chairnya dari kampus A di Jakarta misalnya jangan lagi general chair yang B nya itu kampus B misalnya di di Bandung jangan carilah di luar negeri ya Pak kita taunya dari mana kalau Pak For kan banyak tuh network kalau kita ibu bapak kan di kampusnya ada international office coba tanya sama mereka ini universitas kita kan ada MOU nih dengan kampus A, B, C dari Afrika sampai Australia coba ditanya kampus mana tuh nah diajak tuh mereka ya jadi itu caranya jadi gak sulit sih tapi yang penting effortnya lalu technical program chairs juga begitu ibu bapak supaya nanti ibu bapak bisa meng-gather reviewer sebanyak-banyaknya nah jangan sampai reviewer nya lu lagi lu lagi gitu ya jadi satu orang reviewer nya bisa 50 papers ya kalau dia bener gitu yang review nya dan dedicated ya kalau asal ya cuma rata kiri atau rata kanan ya repot nantinya lalu publication chairs ini juga demikian ini orang yang paling capek setelah conference pastinya ya jadi ibu bapak pastikan publication chairs ini orang yang dedicated dan memang punya pengalaman dalam bidang tersebut buatlah conference ibu bapak itu punya namanya kaderisasi jadi kalau bisa publication chairs ini sudah diikutkan dari conference sebelum-sebelumnya lalu ada nama international co-chairs ini biasa dipakai kalau conference-nya tersebut ingin meng-gather papers as many as many as many as many as possible ya kayak contoh kayak kita pernah acara di Tensim 2016 saya cerita sedikit ke ibu bapak saya pernah datang ke Tensim 2015 di India di Kolkata di Kolkata itu 2015 90% pas saya datang saya berpikir Tensim itu acara conference yang variatif ternyata pas saya datang ke situ ternyata 90% saya pas lihat kaget jadi kok mirip semua sama kulit saya gitu loh jadi saya berharap ada yang sedikit blondi gitu atau putih ternyata nggak ada dikit cuma satu orang waktu itu yang putih sama saya saya berpikir teman-teman semua nih orang India jadi di 2015 Tensim itu isinya hampir 90% India bahkan karena kebetulan direkturnya juga orang India direkturnya Jenten yaudah lengkap lah itu Tensim acaranya orang India 2015 2016 waktu itu saya dengan Pak Kuncorong jadi general chair itu benar-benar heterogen dari Afrika ada Amerika ada sampai Australia jadi kata kuncinya Ibu Bapak ya kalau bisa harus conference itu heterogen jangan semua sama ya kalau semua sama itu namanya national plus-plus seperti itulah terus industry engagement chair ini penting kenapa kalau kita bicara universitas itu kan harus punya kerjasama sama industri ajaklah industri-nya ngomong misalkan dari perusahaan A perusahaan B perusahaan C jangan ditodong sponsor dulu soalnya penting ngomong dulu kan banyak universitas mikir kan sponsor dulu kita todong industri juga mikir kan mikirnya sederhana kalau saya kasih duit apa untungnya kan gitu jadi jangan sampai industri-nya ketakutan jadi nanti dia gak mau ngomong dia mikir udah dikejar-kejar sama sponsor lalu local arrangement chair tadi cerita Pak Ari menarik yang apa namanya pengaturan lokal kegiatan-kegiatan di dalam ya secara kalau kita seksi paling sibuk ini penting Ibu Bapak tolong disetting orang-orang yang dedicated jangan sampai malah menjadi masalah lalu special track ini ada kalau Ibu Bapak di dalam sebuah conference itu ada beberapa track dibuatlah track-tracknya sedemikian sehingga bisa terkoordinir dengan baik seperti itu nah lalu ini yang penting nih conference tracer tracer itu tadi Pak Ari nyinggung ada dua ya technical sponsor sama sponsor beberapa bulan yang lalu pernah tuh ada sebuah universitas nanya ke saya Pak Ford kami ini harus disuruh nutup rekening rekening conference maksudnya ya karena acaranya udah selesai Pak ngapain sih sampai IEEE ngurusin rekening conference kata dia saya tanya Ibu maaf Ibu technical sponsor apa sponsor nah dia bilang nanti Pak saya hubungi Bapak lagi ya dia datang gak lama tiga hari kemudian dia telepon saya Pak ternyata conference-nya itu adalah sponsor apa payah relevansinya nah ini nih supaya Ibu Bapak aware ya apa sih bedanya technical sponsor itu berkorelasi ke keterlibatan OU organisasi unit dalam konteks keuangan ya jadi IEEE itu mensyaratkan setelah acara selesai rekening harus ditutup kalau ada surplus jika ada ya itu harus ditransfer ke rekeningnya IEEE nah ini penting nih nanti pasti saya yakin banyak yang nanya kalau uutan duit pasti banyak yang nanya saya jamin dah jadi Pak waduh kita gak dapat apa-apa dong waduh rugi dong waduh kata kuncinya adalah pinter-pinter lah jadi jangan sampai ada organizer yang tiba-tiba kelabakan nah di depan itu harus jelas ya kalau sponsor itu artinya itu jadi pada akhir acara itu harus ditutup dan harus dilaporkan KEEE semuanya ya financial report lalu kalau ada sisa dikasih KEEE itu kata kuncinya ya nah pertanyaan berikutnya Pak berarti universitas kami gak dapat apa-apa dong nah itu pinter-pinternya ibu dan bapak lah ngatur duitnya gitu ya jadi jangan sampai begini nih wah kalau kayak begitu kita bikin minus aja Pak Ford ya terserah pada prinsipnya itu kalian ngatur keuangan ibu bapak yang tahu jadi intinya jangan sampai ada pasar acara kelabakan ada yang menyarik nih Pak itu kan masuk ke rekening kampus Pak universitas gimana ceritanya nutup rekening kampus ngerti ya ibu bapak ya ini pernah kejadian nih itu kan masuk ke rekening universitas pada suruh tutup gimana nah itu pake lah virtual account ya terserah lah gimana atur ke bank lah ya itu itu tuh bagi saya tip seperti itu nah itu tugasnya si tracer ya tracer jadi nanti dia banyak ditanyain tuh pas habis acara ini agak-agak hektik ya ibu bapak jangan sampai habis acara ibu bapak aduh lega enggak kalau orang keuangan enggak lega orang keuangan makin puyeng ditanyain ya conference tracer ini juga harus tahu domain condition ya contoh kalau dia sponsor kalau dia nyewa misalkan hotel yang lebih dari kalau saya lupa ya 25 ribu dolar atau berapa gitu ya itu harus konsultasi dulu kayak triple E ya jadi jangan sampai nyewa hotel 50 ribu dolar gitu ya terus habis itu yaudah enggak lapor-lapor itu enggak boleh harus dikonsultasikan dulu ada domain condition ibu bapak yang harus aware kalau sponsor webmaster penting ya dipasang disitu sebagai penghargaan atas jasa-jasa nya beliau dan local organizing komitif nanti kita akan cerita nah hari ini kita akan sebanyak banyak bahas tentang technical program chair conference IEEE itu kata kuncinya adalah pertama harus high quality dalam konteks scientific itu yang pertama makanya dikatakan quality technical program ya kedua itu harus dalam konteks yang namanya conference ada engagement diantara peserta makanya di IEEE conference diwajibkan harus mempapakan atau mempresentasikan paper nya presentasi itu ada dua oral dan poster atau poster ya kalau ibu bapak datang ke Jepang hampir 70% itu poster ya kenapa itu tergantung kepada kebiasaan ataupun budaya di sana Jepang itu agak sedikit shy kalau ngomong itu gak begitu apa ya gak begitu nyaman mereka jadi dibikin poster ditungguin itu dari pagi sampai sore gak apa-apa bikin mereka gak masalah tapi kalau suruh ngomong mau 15 menit itu susah beda dengan India India itu gak ada poster ngomongnya suka saya pernah beberapa kali ke India itu acara conference AAA atau mewakili Indonesia kayak AAA Indonesia ke sana di India itu orang paling suka ngomong walaupun Inggrisnya susah tapi dia ngomong aja jadi poster itu sulit kenapa poster itu ada pos bikin posternya kan mahal kalau di Jepang dia gak masalah masalah poster lalu yang penting adalah dalam konteks program chair chair itu adalah bagaimana merekrut dan mengorganis teknikal program itu sendiri secara urutan itu teknikal program itu terdiri dari chair komite dengan reviewer pak reviewer itu beda gak sih dengan teknikal program komite jujur saya katakan teknikal program komite itu adalah orang-orang yang terlibat melibatkan diri secara secara full saya sebut full ya dari awal sampai akhir conference itu namanya teknikal program komite reviewer itu orang yang dilibatkan bagian contoh nge-review papers setelah nge-review papers selesai dia selesai tugasnya tapi kalau TPC teknikal program komite dari awal sampai selesai reviewer itu gak kita tanyain mas ini bagus gak ya ada paralel dari industri ini bagus gak sih ini kalau ada ini enggak reviewer gak perlu tapi teknikal program komite wajib hukumnya kalau gak dilibatkan ya jadi masalah nanti dia protes nah sebaiknya chair itu jangan cuma satu orang atau satu nationality bikinlah tiga tiga orang jadi rame dan heterogen ini juga berkorelasi kepada nyari reviewersnya jangan sampai ini ibu bapak ya jangan sampai reviewers itu adalah mahasiswa gak boleh ini pahit-pahit dulu nih Pak Ford saya baru S2 tapi saya bukan S2 bukan mahasiswa pak boleh gak saya dari industri boleh gak boleh ya enggak boleh mahasiswa pak saya mahasiswa doktoral boleh gak jadi reviewer jawabannya enggak boleh enggak boleh kenapa enggak boleh itu nanti bisa kejadian jeruk makan jeruk pak dan ibu nah dia ngirim papernya dan seterusnya itu jadi masalah jadi sebaiknya jangan pernah pernah kejadian ada conference di sebuah negara ya di Asia Timur ya itu reviewernya itu adalah mahasiswa nah hebatnya dosennya ini kreatif itu paper dibagiin satu kelas suruh mahasiswa ngasih komen kreatif sih keren ya keren lah kreatif ya tapi salah secara peraturan ya seperti itu jadi model seperti itu ibu bapak nanti harus lalu teknikal program itu kuncinya lah scientific area ini saya sebut tadi ada oral poster dan workshop by the way sebelum mulai apakah suara saya masih kedengeran ibu Riri ya masih pak oh iya silahkan kalau saya kajar di kelas itu kalau suaranya di zoom bisa jadi masih ada jalan oke baik lanjut jadi kalau kita bicara teknikal program itu ada oral bicara dari sisi kedua poster dan workshop tutorial ya jadi workshop tutorial ini penting ibu bapak ya karena begini yang namanya conference itu bukan cuma orang maaf ya di Indonesia agak unik ya di Indonesia itu conference itu 15 menit datang pertama absen habis absen ambil name tag conference kids habis itu sertifikat habis itu ngomong 15 menit habis itu jalan-jalan nah itu di Indonesia itu kadang-kadang kayak gitu mohon maaf ya yang penting kan jalan-jalan yang favor oh iya ya gak salah juga sih tapi kalau workshop tutorial yang menarik saya yakin 1000% itu peserta tidak jalan-jalan ke pantai atau ke pasar tapi lebih banyak di hostnya nah itu penting ibu bapak ya jadi ibu bapak disini organizer buatlah workshop tutorial yang ciami yang menarik jangan sampai nanti tutorialnya boring ya ngomongin konsep ngomongin teori lagi ya orang pada lari ke pantai atau ke pasar belanja nah terakhir ini paling penting bukan terakhir bagian yang penting technical papers itu dalam konteks IEEE Explorer ya IEEE Explorer ibu bapak itu bukanlah sebuah sistem untuk indexing itu adalah sebuah repository digital library nah karena dia nyimpen semua publikasi IEEE mau jurnal mau conference mau buku itu semua ada disana ya jadi numplek semua disitu ya tentunya isinya harus di peer review ya jadi seperti itu nah technology program development itu penting ya kalau kita bicara di dalam konteks di acara kalau kita bicara dalam konteks presentasi itu ada waktu buat presentasi kisaran waktu itu adalah 15 menit presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab ini penting ibu bapak harus pahami ya kalau mau lebih panjang it's okay ya nah dalam konteks online nah ini menarik nih pak kalau online gimana pak nah online itu kan ada beberapa cara orang presentasi begini pakai video ada yang ngomong ya atau ada yang lebih hebat lagi kayak model tale yang tahun lalu itu dia buat kayak VR virtual reality di Jepang yang 2020 untung Indonesia gak ketiban COVID-19 pandemik ya 2020 kita 2019 lah kalau 2020 lah pusing lah ya kan bandwidthnya aja masih kadang-kadang nyala kadang-kadang mati kan kalau Jepang aman lah dia bikin VR tuh jadi kalau orang dateng bisa jalan-jalan di acaranya pakai VR ibu bapak keren abis lah pokoknya ya kan nah disitu orang presentasi itu boleh pakai namanya sistem apa namanya batch ya jadi dia dia rekam dulu nanti disitu nah itu menarik tuh nah lalu ada tanya-jawab tanya-jawab itu diberikan waktu kurang lebih satu hari itu empat jam nah itu nanti dia akan respon nah responnya itu bisa dalam itu video ya keren lah boleh lah ya ini kayak gitu oke nah IEEE itu sebenarnya tidak mengharuskan dalam konteks kayak pandemi COVID-19 itu untuk hadir dalam konteks oral tapi jangan sampai tidak presentasi ya itu kata kuncinya harus ada kayak videonya itu wajib lalu di satu sisi juga kalau mau presentasi itu bisa dilakukan dengan batch kenapa jadi begini ini kan acaranya diadakan misalkan di Jakarta mohon maaf ya ibu bapak ya misalkan jam 10 pagi kalau ada peserta dari Amerika misalkan itu opening jam 10 dari Amerika itu kan berat jam 10 malam dia kedapetan presentasi jam 2 siang waktu Jakarta di Amerika itu jam 2 subuh saya lagi membayangkan muka dia itu kayak gimana ngantuknya nah itu boleh lah jadi ada ada batch ada videonya itu pernah pengalaman waktu di mana di Jepang itu karena Jepang itu kan 2 jam di depan Indonesia kan nah itu pernah dia lapor seperti itu waktu itu diskusi di setiring komititalnya dia cerita akhirnya dibolehkan pakai VR VR itu menarik lah bagus lah lalu poster poster itu ibu bapak ini juga pos yang ibu bapak harus keluarkan bikin namanya panel poster poster itu bukan cuma ditempel habis itu ditinggalkan lari jalan yang punya outdoorsnya jalan-jalan ke pantai atau ke pasar enggak begitu ditungguin disitu jadi ada semacam kayak bagian yang khusus track poster yang ngecekin satu persatu ada enggak outdoorsnya yang ngejagain pernah beberapa kali kejadian datang outdoorsnya foto selfie depan poster tinggalin jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan ke pasar itu salah harus dijagain karena orang akan datang lihat nanya ada namanya komunikasi pertanyaan ada plus minusnya jujur ya poster sama oral kalau saya ditanya saya lebih prefer saya lebih prefer itu poster karena dengan itu kita akan menyansi itu orang banyak nanya dan ibu bapak itu lebih banyak engagementnya dengan peserta seperti itulah nah teknologi program komity disini biasanya itu yang berhubungan dengan personal contact jadi kata kuncinya adalah general chairnya teknologi program cellnya itu juga punya networking yang mantep ya jangan sampai enggak punya ini penting lalu dalam konteks ini ibu bapak juga bisa nanya ke OU ibu bapak misalnya nanya ke komputer society misalnya kebetulan ini komputer society Pak Ford bapak ada enggak teman-teman yang bisa jadi technical program komity nah itu bisa diskusikanlah dengan OU sebagai tempat sponsor atau technical sponsor kegiatan ibu dan bapak nah ini tadi Pak Arie sudah singgung rumus-rumusnya ya bagaimana nge-review paper kata kuncinya sederhana reviewer jangan dibebani paper tampun-ampun waduh ada reviewer dibebani sampai 20 paper 50 paper karena dia orangnya nurut yaudah reviewer terus 50 enggak ya enggak boleh paling tidak dia paling maksimal misalkan berapa sih yang maksimal nah itu tergantung kepada jumlah paper saya juga biasanya sih paling banyak itu 10 jangan lewat dari 10 ya kalau di Amerika di Eropa itu ada yang paling banyak 3 ada yang 2 Indonesia agak naik lah enggak apa-apa lah 10 ya nah seperti itu nah hitung-hitungannya adalah kalau satu paper 3 reviewers Pak boleh enggak 2 boleh kalau ketika nge-review hasilnya sama cukup 2 jadi wah ini tend to accept yaudah dua-duanya accept tapi satu borderline satu reject Bapak Ibu butuh satu sebagai pembanding pembalans ya jadi oh ini mau apa ya nah kayak gitu jadi jangan sampai ada papers yang di-review itu bertolak belakang satu reviewer nolak satu reviewer accept nah harus butuh reviewer ketiga nah di technical program itu ada namanya select review dari dalam konteks management system lalu ada presented paper policy nanti kita akan lihat satu ke satu mengapa review technical content itu penting pertama ini penting Ibu Bapak suitability jadi Pak Ari sudah menyinggung sedikit conference scope apa sih scope apa sih yang bisa masuk ke tripli mana yang enggak ya ini penting dulu ada beberapa conference yang abu-abu yang abu-abu itu kontensnya akibatnya di reject ya Ibu Bapak harus pinter-pinter melihat ya mengkomunikasikan ke authors kalau papernya sebenarnya high quality tapi agak sedikit abu-abu misalkan ke chemical compound misalnya mintalah kepada mereka jangan larinya ke chemical compound kalau ke energi misalkan ya ngomonginnya energi tapi lari ujung-ujungnya ke penghijauan apa ke penghijauan hutan misalnya itu jangan itu enggak ada nyambungnya ke IEEE terus quality of papers ini penting ya quality itu banyak Ibu Bapak salah satu yang dilihat itu adalah tulisan ya lalu struktural dan lihat gambar dengan tabel jangan sampai ada yang bahasa Indonesia ya dipastikan lah ya Ibu Bapak khususnya technical program komiti yang chairsnya itu tugas terberatnya jadi dibaca lagi tuh jangan sampai ada yang pakai bahasa Indonesia ada gambarnya yang gimana gitu yang istilahnya itu merek ya brand tolong Ibu Bapak trademark tolong dihindari dalam papers trademark itu enggak boleh Pak boleh enggak saya masukkan merek mobil Ford enggak boleh enggak boleh itu enggak boleh itu karena itu berkorelasi ke TN lalu plagriza nanti kita akan lihat target interest yang penting dan reputation ya reputation itu kita berkeinginan conference itu bukan jalan sekali tapi berkali 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 yang nantinya meleverage nama atau branding institusi Bapak dan lalu review review ini ada dua macam ya pertama namanya blind review dan ada double blind banyak jurnal yang terkenal itu yang menggunakan double blind ada yang menggunakan blind yang mana nih kalau AEEE kalau sarannya Ibu Bapak bisa pakai ini yang blind review ya nah itu sebabnya tolong ketika nge-review kalau bisa jangan sampai satu paper itu direview oleh temannya satu kampus jadi misalnya nih dari paper dari kampus A direview oleh temannya atau orang juga yang dari kampus A ya itu akan jadi aneh gitu ya kalau dia agak sedikit slack misalnya ketemu di kantin atau ketemu di parkiran ya ujung-ujungnya papernya bisa dirijik jadi itu harus dijaga lah jangan sampai seperti itu ya lalu nah ini submission deadline mohon maaf nih ini pahit-pahit dulu nih pernah kejadian antara paper submission dengan review ini menarik nih submission review review result itu cuma seminggu waduh saya pernah mikir ini gimana caranya nge-review cuma seminggu ya jadi ibu bapak tolong dilihat lagi nih nge-reviewnya jangan dadakan seminggu karena kalau proses nge-review itu ada ada timeline-nya nanti kita akan lihat lah timeline-nya seperti apa ketika ibu bapak mengumumkan review result notification itu kan harus dirapatin dulu direview dulu dan selanjutnya kan nah nanti kita akan lihat lah disini seperti apa jangan sampai cuma seminggu dijaga bapak berapa sih paling normal kalau ditanya ke saya ya jangan kurang dari sebulan sebulan lah ya kan pak sebulan kelamaan boleh gak dua minggu nah kalau dua minggu gimana ceritanya tuh bisa direview bisa di rapatin dan seterusnya jadi sebulan lah ya dari review notification sampai registration jangan juga mendadak ya ibu bapak ya kenapa kan habis di di announce review resultnya let's say accept kalau reject kan we don't have any concern about that kan kalau papernya direject yaudah kalau diterima dia kan akan mengirimkan revision resultnya nyocokin dengan komen dari reviewnya kan itu tugasnya tipikir lagi telegram teknikal program komite lagi check in mohon maaf nih ada yang nakal juga authors ya habis di review review capek-capek disuruh revision enggak ada perubahan nah be careful be careful itu juga ada kejadian tuh ya nah lalu scoring pak itu ngapain sih kalau nge-review ada score emangnya dari score bisa tahu dia itu paper ditolak atau reject nah score itu biasanya dipakai untuk menentukan best papers pak best papers itu berapa banyak papers ya pak itu terserah tergantung kepada penyelenggara bisa 5 bisa 10 bisa cuma 3 atau bahkan cuma 1 jadi terserah kalau dulu di tale itu kita buat 5 ya atau di tensim lebih nyentrik lagi kita buat itu 7 ya nah terus dimana lagi itu ya ada waktu waktu di tenkon dulu tahun 2011 itu lebih banyak acaranya besar banget itu lebih dari 10 kita buat best paper karena jumlah papernya juga wow itu tergantung ibu bapak lah kalau papersnya submission submission misalkan mohon maaf ya submission 70 yang diterima misalkan 30 ya best papernya jangan 10 itu kan kesannya 10 dari 3 1 per 3 adalah terbaik gitu kan ya bikinlah 3 atau 5 gitu ya nah scoring itu bergantung kepada scientific novelty dan quality-nya juga ini penting ya jadi termasuk di dalamnya dia cara nulis tapel gambar sampai kesimpulan dan seterusnya ya dan jangan lupa reference-nya nah ini contoh feedback ibu bapak paling penting dalam konteks review paper itu komen komen please jangan kopas ada template ada beberapa orang review paper itu kayak kopas jadi udah ada template-nya tindain waduh itu buyeng tuh dibaca lah ya kalaupun memang ada kesamaan dalam konteks isi review dengan yang lain ya jangan persis sama dibaca lah review itu mulai dari judul sampai reference ibu bapak jadi dibaca semua ada kadang-kadang ada reviewer tuh begini ini paper this is a good paper that's suitable for best paper work lah kalau ada review comment kayak gitu itu berarti conference gak bener ya conference itu harus mereview overall dari judul abstract kata kunci sampai reference ya di cek semua jangan sampai ada kelewat itu sebabnya saya katakan kalau bisa reviewer jangan sampai satu reviewer bisa lebih dari lima ya sepuluh kalau di Indonesia ya itu udah banyak jadi tolong ibu bapak bisa dilihat nah ini prosesnya seperti ini ya nah ada tiga ya konteks reject accept dan maybe accept ya jadi kalau kita nge-review itu ada bisa di accept bisa di reject atau mungkin di accept atau di reject nah ini tergantung ya nah ini nanti penting dalam konteks tvc itu perlu rapat disini pada sebelum menotifikasi hasil review itu sendiri ini contoh review dari edas edas itu strik ya pak kalau saya mau pakai conference management system apa yang terbaik ibu bapak saya tidak jualan edas tidak jualan yang lain tapi kalau yang paling strik yang paling strik dan yang paling kaku itu edas ya itu edas paling kaku kalau agak-agak so-so itu ibu bapak bisa dibuat sendiri sebenarnya ada selain itu ada di poedas ada yang lain-lain ada yang punya edukasi itu saya lupa ada namanya saya lupa itu boleh silahkan yang penting jangan submission review pakai email jadi jangan sampai ada orang review pakai email lalu final review dan paper selection ini penting juga spend the time to discuss the media except paper ini saya sebut tadi rapat jangan sampai ada satu papers yang diterima hanya gara-gara kasihan gitu loh nah itu tolong dilihat ya itu makanya sebut hati-hati dengan konflik of interest nah pak bagusnya gimana ya kalau nge-check similarity itu sebelum di-review atau setelah di-review atau gimana kalau ibu bapak men-subdit ke edas itu semua paper itu sebelum masuk ke sistem repository itu di-check dulu similarity itu edas makanya kadang-kadang kita bilang online submission edas memang edan ada paper bagus karena dia similarity 30-40% langsung dimakna merah itu makanya edas itu memang oke tapi tidak saya mengatakan yang terbaik tergantung ibu bapak semua management system itu ujung-ujungnya ada bayarannya ibu bapak jadi jangan sampai kepikir gratisan kalau gratisan bisa bikin sendiri lalu ini accept dan reject notification dipastikan ibu bapak setelah papernya revisionnya di-submit please dan please dibaca lagi revision reportnya di-check baris per baris benar gak ada yang sudah melakukan revisi tidak ada gunanya di-review bagus-bagus komennya si amik cakep pas di-revisi si autorsnya sama aja ngasih paper yang lama itu banyak kejadian seperti itu tolong dibaca lagi dibaca lagi dibaca lagi makanya saya mengatakan ibu bapak yang hadir di ruangan ini adalah pejuang conference kenapa ibu bapak itu yang berjuang nanti kalau bagus conference diacungin jempol kalau jelek conference-nya ya udah tahu sendiri lalu ini waktunya jadi waktunya itu jangan sampai mendadak itu ada timelinenya seperti ini kalau ibu bapak bertanya gimana sih pak contoh acaranya bulan september tahun ini misalkan jangan sampai sampai bulan maret atau bulan april itu belum ada itu harus cepat dibuat diurus apa namanya semua aspek administrasi buat conference-nya kenapa nanti paper submission-nya kan akan terlalu pendek contoh pak kalau acaranya di september atau di oktober menurut pak fort kapan ya kita mulai menginisiasi untuk membuat apa ya semacam dapet conference number kan apa sih pak idealnya itu 12 bulan sebelum supaya ibu bapak ketika jualan marketing kegiatannya juga enak ya kayak tale itu 2 tahun sebelum ibu bapak yang 2019 makanya ketika submission paper-nya terbanyak dalam sejarahnya kita ada sampai 670 paper submission jadi kita enak itu pak nge-rejectnya enak banget gak suka ini buang 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 nah itu enak tapi kalau ibu bapak cuma waktu misalnya mohon maaf ya misalnya acara di September atau Oktober kan bulan 10 tuh bikin acaranya bulan 10 baru murusinya bulan 2 misalnya Februari gitu atau Maret gak tau keluarnya kapan ya kan kalau gak bertele-tele ya kan nah kalau bertele-tele ya bisa bulan April Mei Mei sudah masuk lebaran nah itu seperti itu kapan jualannya kapan nge-review ya seperti itu jadi ibu bapak harus timelinenya harus dijaga jangan sampai juga nanti dadakan akibatnya dapat papernya yang kurang kualitas sekali lagi conference general chair itu adalah pejuang ya jadi ibu bapak yang hadir disini siapapun namanya conference coordinator conference chair itu ibu bapak adalah pejuang tugas ibu bapak yang paling penting itu memastikan timeline ini berjalan SDP jangan sampai dadak-dadakan lalu call for paper nah ini distribusikan ke berbagai networking ibu bapak bisa masuk ke website tertentu yang jualan yang posting segala macam kayak all call conference atau apa terus yang ketiga yang tidak kalah penting ibu bapak kalau mau bikin e-notice juga boleh ya tapi region 10 itu ada bayarannya kalau mau e-notice ya nggak gratis ya kalau pak kalau saya mau mengirim call for paper saya ke region 10 Asia Pasifik gimana pak bisa kalau istilah orang Jawa itu wanine piro pak ada uangnya kalau nggak salah itu 300 dolar sekali belas sekali belas 300 dolar pak gimana prosedurnya nantilah habis acara ini kita bisa diskusi jadi bapak ibu nanti ada 300 dolar pak mahal amat nggak bisa tawar pak jawabannya nggak bisa kalau lebih murah bisa nggak pak ya bisa tapi setiap hari nanti jadi nyepam itu email ibu bapak jadi nggak ada yang menarik makanya region 10 itu membuat sebuah strict regulation itu dia cukup mahal sekali ngeblas nah satu-satunya cara ibu bapak supaya mantep biasanya itu kolaborasi dengan OU-nya misalkan dari region 10 contoh kayak dulu itu yang Tale atau yang tahun ini yang dengan conference computer society region 10 itu kita dua ya dengan region 10 sendiri dengan computer society yang tahun ini ya jadi kita ngeblasnya enak karena computer society itu kan salah satu chapter terbanyak membernya di IEEE jadi kita ngeblasnya enak nyari papersnya juga enak gitu ya nah nah ketika kalau for papers ibu bapak tolong dipastikan ya tidak perlu dipasang lah foto-foto nggak perlu lah cukup teks satu halaman cukup buat flyer seindah dan semangat mungkin nggak perlu diceritakan histori nggak perlu lah yang penting isinya apa jual yang bisa dijual contohnya apa kino speaker jual lah mereka ada beberapa conference yang ngejual kino speaker mulai presiden IEEE direktor region 10 menteri Indonesia yang barangkali ya kalau ada pasang aja mukanya disitu ya itu siapa tahu bisa menjual ini penting ya lalu ditulis disitu tanggal-tanggal pentingnya skopnya juga dan konten segala macem the most important is jangan lupa taruh kontak person ya ada flyer tapi nggak tahu mau dikontak sama siapa lalu itu pusing ya nah quality challenges itu saya akan cerita ke ibu bapak disini tentang skop terutama ya skop itu tadi jangan sampai ada skop yang bicara dalam konteks yang kurang pas lalu isi ya lalu tadi yang Pak Ari sudah sebut machine generated papers ini sebenarnya machine generated papers ini terkadang mohon maaf ya itu dikirimkan oleh dari pusat dari Amerika ke beberapa conference ngetes bener nggak sih itu conference-nya di review papers ini bukan sesuatu yang apa ya sesuatu yang baru ya dulu tahun 2013 di tali kita dapat banyak machine generated papers ya isinya sih wow keren abis lah dari ininya ya tapi ini ini nggak nyambung karena dibuat oleh mesin jadi ibu bapak jangan kaget nanti tiba-tiba conference ibu bapak itu ada papers yang wow tapi pas dibaca kok ngacok nah itu mesin generated papers itu kadang-kadang itu disetting dari pusat ngetes itu bener nggak sih itu conference di review jadi itu harus ibu bapak harus terutama technical program committee chairnya harus bener-bener tough ya nah terus nulis paper isinya seperti apa jangan sampai abstrak ada introduksinya ada langsung tiba-tiba discussion lalu kesimpulan nah itu ngacok ini ada isinya ya introduction previous work research method result discussion lalu conclusion dan reference reference itu tolong di set dilihat disitasi juga pakai apa pak ngeceknya ya kalau ibu bapak bisa pakai mendeley boleh terserah lah pakai apa aja yang penting semua reference disitasi di papers tersebut gambar jangan cuma dipajang dibahas juga disebut di papersnya nah quality change itu sendiri ada beberapa berhubungan dengan engagement disini ya yang penting ibu bapak nanti biar memahami dalam konteks konteks di quality change ini sendiri sekarang IEEE itu masih mengalami konsep yang namanya road access ya conference nya ya saya gak tau nanti ke depan itu barangkali bisa open barangkali ya itu tergantung ke IEEE nya sendiri nah khusus buat cross check ini saya akan bicara disini juga dalam konteks conference scope ya disini ini kira-kira kategorize nya ICT issue aerospace bioengineering communication network sampai transportation ini adalah konten satu gambarnya seperti ini ya nah saya mau sharing ke Ibu Bapak Pak ada papers yang barangkali agak sedikit abu-abu gimana sih Pak caranya supaya saya tahu bahwa papers ini gak masalah nantinya bisa di apa namanya bisa ditanya ke McPherson ini ada Gordon McPherson nanti ditanya aja ke dia here Gordon what do you think about this paper is it suitable or is it aligned with the scope YEEE nanti dia akan jawab kalau papersnya agak abu-abu contoh saya dulu pernah dapet satu papers yang apa ya topiknya sih tentang ini tata kolola pemerintahan judulnya sih tata kolola pemerintahan tapi di dalamnya ada ngomongin masalah optik paper optik dan seterusnya tapi dibicara paper optik kita agak ragu-ragu ini yang kemana nih nah si Gordon itu kemudian memberikan reply emailnya dibahas this paper actually the title should be changed should be revised into this one ini gambar ini ditambahin ini Gordon itu orangnya baik sekali dia nanti Ibu Bapak jangan takut tanya aja sama dia dia biasanya sih menjawab kurang daripada 2x24 jam ya dia pasti akan jawab nah ini flagrism tadi mungkin Pak Ari sudah singgung sedikit saya mungkin lebih ke teknisnya aja crosscheck seperti ini summary report ini mungkin saya masuk ke sini nah di di mana di edas itu sebenarnya sudah ada di beberapa lain-lain sudah ada kalau Ibu Bapak misalnya sudah punya turnitin juga bagus itu bisa dipakai itu akan lebih suitable karena turnitin itu sendiri memang lebih profesional daripada crosscheck crosscheck itu kadang-kadang quite take so long yang lama kalau dia memeriksa maklum lah dia meriksakan ratusan conference ya itu boleh jadi agak lama nah kemudian yang ingin saya tunjukin ini adalah hasil daripada ininya crosschecknya itu sendiri saya coba singgung ke sini sebentar nah ini contohnya similarity report similarity report ini gambarannya misalnya seperti ini di contoh ya pak similarity-nya angkanya 79% wow itu tinggi yang penting selain angkanya tinggi juga dilihat dulu itu paling banyak dia mengambil dari mana jangan sampai paling banyak itu lebih dari 20% dia paling banyak 15% atau berapa itu kan jadi masalah karena dia mengambil dari satu sumber seperti itu jadi colong dicek lagi jadi one source supposed to be less than 10% misalnya ini contoh seperti ini ini contoh gambarnya seperti ini dia mengambil 33% dari satu sumber kadang-kadang ada satu papers yang cukup tinggi misalkan 22% atau 25% tapi dia nyebar ibu bapak mungkin bisa lihat kalau ini nggak masalah tapi yang jadi masalah kalau dia itu mengambil dari satu sumber tinggi kayak ini contoh 33% dari satu sumber ini cukup tinggi dan ini tidak baik nah leveling similarity sendiri seperti gambar ini itu juga dilihat juga ibu bapak jadi jangan sampai leveling itu ada beberapa kita coba lihat dulu sini ini contoh misalkan disitasi apa nggak misalkan dia sudah melakukan preface disitasi apa nggak terus cumulative similarity ini juga dilihat terus apakah dia mensitasi dari papernya sendiri ini juga ibu bapak reviewer tolong dilihat lagi jadi teknik program komiti please be there do not cite your own papers itu akan tidak baik seperti itu itu juga contoh ibu bapak juga perlu mereminder ke si otor itu saja di komennya please be noted your reference number sekian that's supposed to be remove because that's cite by your own work misalnya contoh seperti itu biasanya si otor ngomong gini that's how our work is continuously from our previous bla 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 yaudah terserah ibu bapak kalau ibu bapak merasa ini kayaknya jalannya ini mencintai supaya high indexnya naik nah itu sebaiknya di tegasin aja disitu nah disini ada beberapa cara ya ketika similarity-nya itu ditemukan reject lalu ada yang di revise dari submit lalu ada yang namanya formal plagiarism check ini baik IPR ini biasanya dilakukan seperti itu nah cross check and plagiarism ini teknikal program chest term sendiri lalu publication program gpp endless corporate content acquisition nah ini kita akan masuk ke sini publication ibu bapak ini setelah acara selesai jadi setelah acara selesai itu biasanya kurang lebih antara 1 sampai 3 bulan itu si organizer diberikan waktu untuk melakukan yang disebut dengan rekapitulasi dan revisi dan segala macam sebelum disubmit ke IEEE explore ya itu kata konjir jadi ada namanya conference publication program yang intinya adalah mengakuisisi hasil setelah post conference ya nah pak yang disubmit itu apa semua papers atau yang hanya present aja semua papers yang register tapi di dalam submission itu ibu bapak memberikan flag ini yang di present ini yang enggak itu penting harus disebut supaya dia tahu kalau yang tidak di di present itu berarti tidak akan masuk ke at the flex law kalau present masuk seperti itu ya jadi ibu bapak jangan sampai kenapa pak harus disambil semua karena copyrightnya itu semua ibu bapak serahkan ke triple i itu kata kuncinya kalau ibu bapak tidak mau i-tripply menginserambil copyrightnya ke triple i enggak usah disambil tidak apa-apa itu milik si otos karena ada beberapa kejadian ya ada otos itu mau present papersnya disana masuk ke proceeding lokal karena ada proceeding lokal itu yaudah enggak apa-apa itu enggak masalah tapi kalau mau masuk ke triple explore itu sampai copyrightnya juga harus disambil ya itu penting compulsory pak copyright itu seperti apa dulu zaman dahulu kalah kalau yang namanya copyright itu biasanya dalam bentuk pdf diisi tanda tangan kalau sekarang enggak dalam bentuk online jadi ada satu online sendiri tinggal masukin itu cukup cukup apa ya cukup efektif lah tidak butuh waktu banyak tiga entry-entry lalu accept lalu submit sudah selesai gitu ya nah LOA ini Ibu Bapak paling penting dipastikan ketika memasukkan letter of apa namanya agreement di awal itu harus jelas siapa publication chairnya general chair segala macam ada tiga yang paling penting general chair registry sama publication technical program jadi ada empat nah publication ini penting nanti orang yang menghandle urusan LOA ini LOA ini nanti bicara mengenai dalam konteks ke i3 platformnya cross-checknya dan juga ada yang disebut dengan pdf express nanti kita akan lihat di sini 90% orang kadang-kadang kalau bikin papers itu templatenya tau ngambil dari mana ya suka-suka kadang diambil nah supaya dia itu sama itu harus di cek di pdf express nanti kita akan lihat nah ini bentuknya conference publication form yang ibu bapak nanti harus isi ya ketika acara tersebut sebelum ini biasanya sih sebelum sebaiknya kalau ibu bapak niatnya mau masuk ke i3 explore kalau niatnya tidak ya gak usah nah konteks yang paling menarik di sini adalah dalam konteks e-copyright ini juga include di sana ya nanti tinggal diisikan dan dilengkapi supaya nanti jangan sampai salah itu sebabnya saya sebut ibu bapak itu butuh waktu sekitar ya 10 sampai 12 bulan ya supaya bagus ya coba bayangkan kalau ibu bapak punya waktu hanya mepet waduh gimana gimana ngurusin ini semua gitu ya jadi masalah nah publication chair itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam konteks mengelola produksi dari seluruh material nah ini biasanya sih berhubungan dengan inclusion paper ibu bapak disitu harus mengirimkan semua acara ya absen segala macem bahkan evident-evident karena kita sekarang covid-19 pandemic ibu bapak juga harus melengkapi semua yang berhubungan dengan video dan segala macem itu penting ya jangan sampai nanti ketika submission kesana ada yang kelewat ada yang kelupaan itu akan jadi masalah kata kuncinya all the papers should be or must be presented either in poster ataupun oral itu kalau yang konsep on site kalau dia pakai video atau pakai oral presentation let's say menggunakan Webex misalkan itu harus ada bukti evidence-nya disana seperti itu nah ini fungsinya ya publication chair room produce all materials that publish author management crossing to post-conference publisher such as IEEE dan juga production vendors ini juga penting supaya ibu bapak nanti bisa aware dalam konteks disini ya ini timeline-nya kembali lagi conference publication with IEEE sampai dia submit ke IEEE log support ini makanya publication chair itu fungsinya terberat itu setelah acara selesai ya karena kalau acaranya belum selesai dia belum bisa memastikan mana yang paling kamera ready yang terakhir ya nah terus bagian berikutnya adalah request publication seperti apa tadi nanti ada link-nya setelah ibu bapak jadi step-nya sederhana sekali ya jadi ketika ibu bapak mau mengadakan conference satu tahun sebelum ya itu menghubungi either ke section atau ke chapters kalau nggak salah section sekarang sudah meminta ke chapters yang bersesuaian dengan conference timnya ibu bapak topiknya misalnya conference-nya komputer atau information system itu berhubungan komputer society bisa menghubungi komputer society nanti habis itu secara diskusi disana lalu mengisi saya lupa ada namanya macam-macam letter of agreement atau apa lalu habis itu dia mengisi di online formnya IEEE disana nanti habis itu dievaluasi jangan lupa website itu harus di-update di-update di-upgrade jangan sampai ada konten dari website yang kelewat kelewat itu jangan sampai nggak ada jangan sampai pulang nggak ada pula panitianya waduh itu repot karena biasanya itu yang dilihat pertama mana nih panitianya nggak ada itu pasti orang pusat nanya gimana cara kok nggak ada panitia lalu setelah websitenya jadi segala macam itu nanti ada nanti dikeluarkan semuanya oke ada namanya conference number silahkan ibu bapak langsung menjual di situ conference-nya nah berjalannya waktu si publication itu sudah mulai bekerja dia minta tuh yang namanya disebut dengan publication number itu tadi lower dan seterusnya habis itu dia isi dia dapat video express dapat e-copyright dapat cross-check nah habis itu nanti setelah segala macam barulah dia gunakan di online either pakai edas mau pakai easy chair atau pakai apapun nggak masalah ya itu bisa langsung dia dilekatkan di sana nah setelah acara selesai ibu bapak harus memastikan apakah acara ini mau pakai triple explore atau nggak kalau acara ini berarti ketentuan-ketentuan yang ada di luar tadi Pak Ari menyebut ada namanya technical program questionnaire TPQ itu adalah salah satu cara yang terdipeli untuk memastikan quality dari acara atau conference ibu bapak TPQ itu bukan sebuah acara untuk nyari-nyari salah atau mengaudit bukan jadi dia akan melihat mengeksplore semua proses disitu mulai dari paper submission sampai ketika paper tersebut jadi dia akan minta tuh berikan contoh paper yang direjek berikan contoh paper yang diterima berikan papers yang marginal ibu bapak harus membuat contoh berikan reviewnya berikan dan yang tidak kalah pentingnya berikan list reviewer tidak nanya tuh bagaimana Anda bisa membangun technical program committee di dalam acara Anda bagaimana mereka menentukan acara bagaimana itu ditanya semua disini ibu bapak akan menjelaskan disana jangan sampai ketika ditanya ibu bapak enggak ada itu jadi masalah itu bisa endingnya ditolak eksplore nah ini konfer publication form yang tadi saya sebut nah ini penting each author harus assign copyright untuk acceptor paper yang mereka dalam bentuk e-copyright jadi bukan dalam bentuk pdf tapi e-copyright nah ketika dia sudah sign masuk ke sana itu adalah belong to i-triplee kalau diterima ke explore amit-amit ya mohon maaf amit-amit kalau misalnya gak keterima explore itu gimana copyright dikembalikan ke otos ya itu seperti itu ya nah ada beberapa tools yang tadi sudah disebut yang tadi saya sebut itu yang bisa dipakai untuk toolsnya pdf express terus ada beberapa tools yang lain misalkan model-model lain-lain seterusnya nah ibu bapak concluding remarks dari saya sebelum kita tanya jawab pertama running i-triplee conference is challenging with quality as the key issue itu kata kuncinya quality as the key issue ibu bapak silakan menambahkan aksesoris macem-macem oh ada exhibition favor keren ada workshop ada tutorial ada ini ada itu it's okay tapi tetap quality is very important kedua teamwork is everything jangan sampai ada yang namanya conference isinya itu cuman lu lagi lu lagi gitu ya general chair merangkap waduh kasihan tuh general chairnya bisa setruk ya jadi teamwork is everything kedua ketiga maintain the quality to have long lasting branding of the conferences jadi jangan sampai kita men-sacrifice quality untuk satu hal yang short term mumpung banyak Pak yang submit nih sekarang udah submit lebih dari 800 kita terima aja 500 kan lumayan Pak nah itu masalah keempat the conference program contest will be the key issue to attract participants itu salah satu penting jadi jangan sampai isinya ya plain gitu ya nah itu juga nggak bagus karena orang juga akan melihat nah ini cuma gini doang yaudah nah yang keempat yang paling penting adalah strategic impact for the institution global ranking and attribution universitas di Indonesia jujur waktu jamannya Pak Ji sama Pak itu dulu yang meng-apply conference buat Indonesia section itu 80% itu adalah dari luar negeri dulu tuh saya lupa ya tahun 2010 2009 2010 2011 jamannya Pak Ji Pak Ari itu dari luar negeri banyak kan dari Hong Kong dari China dan dari India Indonesia belum nggak ada waktu itu bahkan kadang-kadang nggak ada karena biasanya itu dari Hong Kong join sama lokal universitas di sini karena orang kita dulu itu belum melihat bahwa yang namanya scientific conference dengan triple itu sesuatu yang strategik sekarang aja nih yang rame nih 2019 2021 dan sebagainya karena ada kepentingan global rankingnya mereka jadi ibu bapak sekali lagi sukses buat para pejuang conference jangan pernah lelah karena apapun terjadi ibu bapak akan menuai sesuatu yang luar biasa setelah acara ini selesai saya kira itu saya kembalikan kepada moderator terima kasih oke ya baik terima kasih pak ini udah ada pertanyaan pak kita langsung aja ke diskusinya ya pak silahkan ya saya baca dulu pertanyaan yang di chat nah ini ada simposium yang kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk tahun ganjirnya di Indonesia dan tahun genapnya di Malaysia eh tahun ganjirnya di Indonesia genapnya di Malaysia nah apakah prosedurnya sama dengan conference yang single country ini mau ditanya ke siapa mungkin ke pak Ford dulu oke terima kasih sebenarnya kata kuncinya itu adalah conference itu disesuaikan dengan geographic locationnya kalau ada di Indonesia itu kan biasanya ada kadang-kadang conference itu misalkan tahun 2021 itu ada di Indonesia lalu tahun depan misalkan ada di luar Indonesia kayak gitu kan nah kalau lokasi di Indonesia itu ya dia minta ke section atau chapter yang ada di Indonesia seperti itu kalau ada di luar Indonesia ya silakan ke tempat disitu itu biasanya seperti itu karena kalaupun misalkan contoh ini pernah kejadian ya kita pernah ngadain acara dulu pernah tuh ada komunitasat cybernetic itu kita buat eh sorry cybernetic kalau lupa di Phuket, Thailand wah ini keren tuh di Phuket, Thailand kita lakukan disitu tuh waktu itu saya kulonun dulu tuh ke mana ke section Thai dia minta izin nah pokoknya kita beritahu nih ada orang Indonesia ngadain di Phuket keren kan orang Indonesia ngadain konferen di Phuket nah terus yaudah gak apa-apa yang penting kita kulonun beritahu ke mereka tidak harus sponsor sih atau tegalkan sponsor ke sana sih tidak harus begitu juga dengan di Indonesia banyak tuh yang singaku kita kan terkenal Bali ya pernah tuh beberapa kali orang ngadain acara di Bali ya dia acaranya yang membuat sponsor tuh misalnya dari Singapura atau dari Hongkong atau dari China atau dari India nah itu gak apa-apa tapi mereka harus meminta izin memberitahu ke kita disini berarti tidak perlu LOA resmi ya Pak LOA sponsorship ke ke section section yang lokasi jadi misalnya begini nih misalnya gini ya kampus A kampus A itu adanya di Indonesia dia bikin acara di misalkan di Malaysia misalnya mohon maaf ya lalu pertanyaannya adalah apakah dia harus punya LOA dengan Malaysia gitu misalnya walaupun dia sudah dapat disini sebenarnya gak perlu tapi dia harus meminta izin ke disana di Malaysia biasanya ada tiap negara itu punya kebijakan yang beda-beda gitu makanya dia harus hati-hati juga kalau di Malaysia mohon maaf kalau gak ada yang di Malaysia you have to provide apa ya the donation misalnya itu kebijakan mereka gitu ya jadi Bu Bapak juga harus aware kayak contoh misalkan ngadain misalnya di Tokyo terus section Tokyo bilang ini harus begini-begini ya udah harus dikutin tapi biasanya sih biasanya sih gak ribet gitu itu Bu Rini baik Pak berikutnya mungkin saya buka tanya-jawab langsung kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa raise hand di tap partisipannya selamat siang Ibu Bapak terima kasih atas taparannya jadi ini adalah pertama kalinya saya ikutan acara ini dan ternyata bagus banget ya jadi saya Maria dari SCBTII Konferensi Halkong jadi apa ya karena saya sebenarnya konferensinya itu udah berjalan sekarang tahun ke-8 tapi untuk sebagai panitia dalam hal ini chairnya kan ini saya baru pertama kali gitu dan sangat tertarik banget untuk bisa bergabung dengan triple E gitu tapi gini Pak ada beberapa sedikit pertanyaan juga rencananya konferensinya kalau misalnya Juni kayaknya sangat mendadak banget tadi Pak Ford bilangnya untuk Oktober aja kalau misalnya sekarang baru mulai sudah sangat mendadak kalau kira-kira konferensinya mau jadi itu posibilitinya gimana ya apakah memungkinkan kalau misalnya coba gitu yang pertama langsung dijawab gimana iya Pak langsung dijawab aja Pak Ari saya izin dulu langsung jawab ya yo silahkan Ok Bu Maria ini pertanyaan menarik ya kalau Juli gimana saya gini aja deh kita kita May itu kan lebaran ya gak ada orang lebaran sampai paper kan itu juga ibu harus perhatikan jangan sampai May lagi lebaran jujur aja nih pelaksanaan dimana-mana kalau kita sudah mulai masuk puasa itu sama lebaran tuh kita sudah gak pernah mikirin paper bu gak pernah mikirin grand research kita mikirnya mudik nah itu ibu juga harus perhatikan jadi kalau misalnya di Juli gimana ya Pak Ford ok May kita sudah lebaran ibu kalau misalnya mau bikin di Februari itu sih boleh-boleh aja itu udah lagi mau submit ya di bulan Februari nah ada yang beralibi kayak gini Pak papernya udah ada Pak kami udah kolaborasi itu ada pernah sebuah organizer ngomong ke saya kayak gitu bisa tunjukin emang ada Bu papernya ada Pak udah banyak begini-begini nah itu oke lah kita mah artinya bahasa lu sih gini cuma 3 minggu aja jualan udah banyak paper submissionnya misalnya nah itu boleh lah tapi kalau ibu bapak masih ragu waduh jangan kan 3 minggu 3 bulan jualan aja belum tentu ada papernya misalnya ya belum tentu ada belum tentu banyak nah ibu bapak juga harus pikirkan jangan sampai begini nih kejadian itu tadi kayak Pak Ari cerita tuh ditargetin 800 jadinya cuma 80 itu kan 1 per 10 nah itu kan rempong tuh nanti jadi organizer kasian organizernya gitu udah berjuang setengah mati papernya cuma sedih itu gak lucu juga gitu loh nanti akhirnya akhirnya diundur jadi gitu ibu Maria jadi ibu Maria bisa berhitung juga lah kalau misalnya papernya udah memang sudah ada sudah ready dan memang sudah cukup misalkan tinggal ya submit ya silahkan tapi yang penting dilihat dulu nih timeline-nya mulai dari submit di review habis itu resultnya kapan terus registrasinya kapan terus mulai acaranya gimana jangan sampai nanti pas hari H telah bakan itu sih dari saya silahkan Pak Ari menambahkan udah cukup kayaknya dari Pak Pak udah cukup clear tapi oh iya ada cerita ada cerita yang pecah rekom pecah rekom itu 2 bulan sebelum acara tahun lalu ada conference yang 2 bulan sebelum acara tapi yang yang ditanya orangnya udah pengalaman jadi 2 bulan tuh pesertanya sampai 100 paper jadi memang gila-gilaan salah satu conference di Indonesia komnet 2020 jadi awal November baru minta dibuatin sama saya saya baru bukain edasnya awal November acara ini Desember hebat itu tapi udah itu itu pecah rekom mungkin satu pertanyaan lagi Bapak boleh silahkan kalau misalnya lingkupnya ini Pak kalau saya baca dan saya lihat-lihat dari ITP ini kan terbanyakan dari teknologi nah kebetulan kalau kami misalnya fakultasnya kan fakultas ekonomi dan bisnis walaupun ada ada teknologi informatika dan sebagainya juga dalamnya jadi manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika apakah ini memungkinkan untuk masuk ke dalam lingkupnya ITP siapa nih yang mau jawab Pak Ari atau silahkan Pak Pak Ari aja dulu oke silahkan Pak Ari silahkan oke jadi kalau skop itu Bu Maria itu memang ada beberapa beberapa yang abu-abu ya saya pakai still to gray area terutama di ICT itu gak tertutup kemungkinan tapi intinya beginilah ibu kan bisa melihat sebagai general cell atau technical program community ya skop dari AEEE itu jangan sampai isinya itu bisnis bisnis murni gitu ya atau yang berhubungan dengan marketing dan seterusnya jadi yang mungkin ditolerir itu adalah disitu ada konteks misalkan ngomongin bicara teknologi tapi di sisi lain ada ada dampak dari sisi bisnisnya itu oke itu gak masalah nah tadi kalau gak salah kan di persenat sebelumnya kan Pak Ari juga ada nyinggung turisme boleh gak boleh aja tapi lihat dulu turisme yang seperti apa gitu ya jadi contoh ini ada satu ada beberapa riset di turisme yang berbasis digital technology transformation misalkan itu boleh-boleh aja misalnya dalam konteks apa akusisi data ataupun dalam konteks spasial data dan itu itu boleh-boleh aja tapi kalau misalnya turisme bicara mengenai misalkan hotel branding kayak gitu-gitu itu kan gak nyambung ya sama itu jadi nanti tinggal Bu Maria lihat lagi lah dari sisi papernya sekali lagi kalau Bu Maria ragu bisa nanya tuh yang tadi tuh yang Gordon itu nah ibu nanya ke mas Gordon itu yang Gordon nanti dia akan jawab Gordon ini adalah papernya ibu kirim misalnya dua jangan cuma satu ya misalnya berapa paper yang ragu-ragu ibu kirim ke dia nanti dia kasih jawaban seperti itu Bu Maria baik terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya terima kasih ya pertanyaan selanjutnya ini kalau misalnya ada paper yang lumayan bagus tapi dia tidak melakukan revisi terhadap apa yang diminta oleh reviewer apakah itu sebaiknya ditolak atau enggak gitu ya terserah aja sih mau Pak Porto Pak Ari ini ditanya ke oke begini begini Bu Riri ya papers itu ini salah satu yang paling penting nih ya setelah review notification itu tetap technical program komiti itu harus memeriksa hasil revisi yang dilakukan oleh otos ya saya jujur aja mengatakan sering beberapa conference itu kalau sudah dikasih reviewnya autorsnya submit mohon maaf nih belum pernah ada yang ngatain membalikan ini belum direvisi ini komen sekian itu kalau jurnal kan sering ya bahkan saya pernah ada submit jurnal sampai 15 kali revisi gitu kalau conference katanya ya nggak bisa dateline dateline nah itu ibu bapak juga harus melihat nah papers bagus atau jelek itu kan relatif yang penting bagi kita adalah reviewers comment itu dilihat disana dan kalau misalkan ada reviewers comment itu beyond the scope contoh ini reviewers minta papersnya dirubah diganti risetnya ini skopenya menjadi ini ini kurang menarik ya nggak lah nggak bisa kalau itu mungkin kita sebagai penulis menambahkan thank you for your comment we cannot change the scope because it already helped this is already done misalnya seperti itu silahkan aja ditaruh di semacam karybutuhnya dikasih comment seperti itu ya jadi seperti itu jadi pada prinsipnya si teknikal program chair IPC chair dan general chair itu harus melihat jangan sampai paper yang sama dikirim waktu mau direview itu paper yang sama juga mau dikirim ke positing nah itu yang perlu dijaga saya kira itu ada lagi pertanyaan dari Pak Khairul Anwar nah ini ngasih saran sebaiknya kalau paper itu direview setelah deadline deadline yang diberikan soalnya mungkin selama deadline itu autor masih pengen merevisi paper untuk direview kalau dari sisi teknikal program ini gimana silahkan Pak Ari kalau ada komentar oh ya itu macam-macam ya dari penyelenggara memang ada yang pada umumnya kalau dia pakai B123 gitu ya B123 udah tutup tapi paper masih masuk biasanya udah proses review udah langsung mulai jadi paper masuk langsung mulai re-review artinya udah disai ke review biasanya kalau ada B1 B2 B3 yang masuk B2 B3 biasanya udah langsung re-review tadi juga ada yang komentar bahwa supaya hasil re-reviewnya bisa keluar nah bagi si organizer memang itu beberapa kondisi memang ada yang mepet deadline-nya tuh mepet sebenarnya misalnya tadi kan kalau satu bulan agak lega jadi deadline-nya udah tinggal satu minggu dari pengumuman maka yang masuk langsung sebelum deadline udah langsung re-review mungkin jadi kondisinya case per case berbeda antara kalau satu dengan konferenya tapi kalau sebagai autor kalau sebagai autor sebagai organizer lagi bisa di-set mungkin yang Pak Fero alami konferenya di-set kalau udah masuk ke review paper gak bisa di-submit lagi artinya tidak bisa diperbahagui nah tapi ada konferenya yang memang bisa di-update tapi kalau sebagai autor punya triknya lagi kita bisa resubmit artinya oke ini ada salah paper kalau paper ini bakal direjek karena ada kesalahan kita ada objek terbaru lagi itu bisa di-withdraw kemudian submit paper lagi yang baru dan itu lagi jadi trik-trik untuk dari sisi autor bisa ngakalin organizer itu bebas gitu ya tapi bagi organizer memang kendalanya di-irmah antara pengen cepat selesai sama enggak karena si organizer gak bisa membedakan mana yang autor yang pengen cepat-cepat direview dengan pre-autom yang gak pengen cepat-cepat direview karena emang ada yang ngirit Pak saya udah submit tolong direview segera kalau bisa pasifikasinya lebih eraw karena butuh pengajuan S3 saya atau sebagainya kayak gitu kondisinya macam-macam jadi bergabung kalau misalnya ada update terbaru paper kita sebagai autor kita tinggal penutupi panitianya Pak saya ada update dari review ini paper ini tolong di-update di edasnya itu juga bisa kita dan itu beberapa kali memang terjadi dan kalau gak disuduh oleh panitian juga beberapa kali terjadi individual aja disitu satu paper yang sudah terupdate tersebut dengan paper baru itu kira-kira jawabannya pintar-pintaran aja izin memberi komen Pak jadi saran saya by default mungkin sesuai deadline saja nah kalau yang request khusus itu biar pribadinya dia saja jadi tergantung konfren masing-masing jadi ada yang memang wakunya mepet ada yang tidak tadi reviewer sedikit maka dicicir kalau bisa setiap bulan review-nya ada sekian per reviewer jadi memang kondisinya macam-macam dan itu di-i-i gak diatur sampai setelah kayak gitu jadi menyesuaikan kondisi yang penting si reviewer mendapatkan waktu yang cukup untuk mereview sehingga si auto punya pilihan kalau mau yakin terima ya udah siap untuk direview baru disubmit ya itu itu juga pernah pernah seperti itu jadi malah pas hari hanya malah sibuk malah gak sempat submit akhirnya kan submit dulu yang sudah 95% begitu kalau pas ada waktu sebelum deadline direvisi kalau enggak ya memang biarkanlah memang udah gak bisa gitu tapi ini ini belum deadline udah gak bisa direvisi gitu nah itu sekarang itu di enterprise sendiri gak diatur untuk itu gak distraik jadi diserahkan kepada para organizer yang diatur adalah masa reviewnya jangan terlalu mekat itu aja iya oke baik terus tadi konfirmasi ke Pak jawaban Pak Ford jadi untuk conference yang ditanyakan tadi adalah prosedurnya apakah sama atau tidak sama dengan yang seterusnya di Indonesia atau apakah MOU nya itu per tahun kalau untuk MOU itu Pak Koirul itu memang dilakukan insidensial based on event jadi misalkan tahun ini diadakan di Jakarta misalnya 2021 MOU tahun ini misalkan di Malaysia atau di Pineng misalkan ya itu nanti dengan tahun depan itu per tahun kalau begitu tidak masalah berarti Pak mau 3 negara 4 negara 5 negara gak masalah jadi bahkan itu kalau bisa direkomendasi seperti itu jadi kata kuncinya itu biar menjadi conference yang flagship jadi gak cuma dimiliki memang mungkin pemiliknya maaf nih misalnya pemiliknya tell you misalnya tapi diselenggarakan giliran di Indonesia di Malaysia di Thailand di Jepang itu oke banget gitu Pak ya terima kasih Pak Ford dan Pak Ari silahkan ada lagi pertanyaan dari peserta kok gak ada saya mungkin saya ada pertanyaan satu Pak untuk Pak Ari mungkin kalau untuk kategori konferensi konferensi internasional sendiri komposisi ideal antara peserta dalam negeri dan luar negeri itu apakah diatur juga maksudnya ya idealnya seperti apa komposisinya kalau basenya explore itu gak ada regulasi untuk komposisi bahkan kalau judulnya pun Indonesia Conference jadi seminar nasional itu juga masih bisa masuk ke E-Export jadi dari E-Export komposisi gak untuk regulasi dari DICT kategori internasional ada persyaratan jumlah negara kalau gak salah lima ya jumlah negara dan jumlah negara tapi itu nanti tidak karena regulasi yang seperti itu berubah setiap tahun jadi bisa berubah jadi nanti bisa di-check mungkin Pak Gamp bisa informasi kalau ada tentang regulasi tersebut yang terakhir gimana sih untuk yang internasional tapi kalau DICT sendiri saya tahu memang ada conference yang bukan internasional conference tapi conference lokal negara itu jadi conference nasional tapi memang berbahasa Inggris dan itu masuk karena yang dilihat adalah kualitasnya bukan dari sekarang itu kalau diisi pandang dari kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rizki terkait prosedur student branch kapan dan bagaimana lakukan self-assessment teknis merekrut dan kerjasama internasional co-chair mungkin untuk prosedur pembuatan student branch dulu siapa Pak Wahyudi atau Pak Gang mungkin ya silahkan baik saya yang menjawab saya hanya menjawab yang tentang pembuatan pembentukan student branch saja prosedurnya kebetulan kami sendiri tidak menyiapkan materi untuk bisa ditampilkan sekarang tapi sekitar dua atau tiga minggu yang lalu IEEE Indonesia Section sudah sempat menyelenggarakan workshop mengenai pembentukan student branch waktu itu kerjasama dengan Universitas Pakuan dan kebetulan rekamannya tersedia di YouTube alamat YouTube-nya sudah saya share di bagian chatnya Zoom atau untuk gampangnya silahkan nanti kalau sudah masuk di YouTube tinggal mencari channel IEEE Indonesia kemudian mohon dicari diantara video yang sudah terekam di sana yang bisa dilihat lagi mohon dicari yang judulnya mengenai IEEE Student Branch Initiation Workshop nanti di situ dalam workshop itu dijelaskan bagaimana cara membentuk student branch dan karena prosedurnya kalau segera dijelaskan secara lisan ini rasanya tidak mungkin jadi saya harus dengan slide sementara kami tidak menyiapkan mungkin saya persilahkan saja untuk melihat di rekaman YouTube tersebut terima kasih kemudian yang selanjutnya masih dari pertanyaan dari Pak Rizky bagaimana cara melakukan kerjasama internasional maksudnya menggait partner untuk sponsor atau gimana ini co-chair untuk Pak Rizky mungkin bisa langsung siapa yang jawab Bu Rizky Pak Ford kali terkait dengan sponsor oke kalau ingin menjawab dalam konteks heterogenitas dari sisi komiti dan peserta kan tadi saya sudah singgung ya setiap universitas itu kan punya international office itu didaya gunakan jadi jangan sampai MOU itu cuma di laci meja jadi tolong ditanya orang internet office kita ada kerjasama sama kampus di Eropa di Amerika di Australia diajak saya mau kita ada acara tolong dong dikonekkan ke mereka supaya bisa ada panitia dari sana ke kita MOU itu kan payung ya di dalamnya kan mungkin bisa dibuat MOA sehingga bisa menggather komiti dan juga peserta yang lebih heterogen mohon maaf nih kadang-kadang saya lihat di beberapa kampus international office biasanya dipakai kalau lagi akreditasi aja sebaiknya juga didaya gunakan mau ada conference barulah guru ini ketawa kalau asesor datang mana nih kegiatannya dikumpulin jangan begitu dibuat juga didaya gunakan mereka bila perlu mereka tuh biar lebih termotivasi dijadikan aja di panitia kalau mau jadi mereka lebih enak gitu loh minimal jadi MC lah jadi minimal mereka lebih aktif lebih nyaman yang terjadi seperti itu jadi itu heterogenitas karena yang tahu di luar Indonesia kan mereka nah itu jadi kira-kira gambaran sederhananya seperti itu kalau misalnya general chairnya punya networking yang luas kayak Pak Ari kayak Pak Wahyu di ma adem ya anteng lah itu conference tapi atau kayak Pak Arief Hamdhani kan bikin acara conference cuma dua bulan gitu kan waktu itu mah wedan itu jadi dua bulan jeber langsung waktu luar biasa tapi kan itu langka dan sangat amat langka kan tapi kalau mau normal itu ya seperti itulah jadi aja koron international office itu Bu Riri ya Pak terima kasih oke berikutnya bagaimana dilakukan self-assessment nah ini pertanyaannya masih gak jelas ya kalau misalnya dari self-assessment conference sendiri conference activity IEEE Indonesia section akan melakukan self-assessment untuk tiap conference tiga kali minimal dan itu waktunya itu yang pertama sebelum pertama itu sebelum deadline submission kemudian yang kedua kedua itu notifikasi acceptance dan yang ketiga setelah kamera ready itu kalau yang terkait self-assessmentnya kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana mendapatkan e-copyright dari IEEE mungkin Pak Ford bisa e-copyright itu satu penerbangan UGM Express dan juga project jadi itu satu bundle untuk LOA jadi publication chair itu harus meng-apply dulu LOA-nya lalu di-approve nah setelah itu nanti dikirim tiga paket itu nah itu yang pertama Ibu Bapak jangan sampai mikirin LOA tapi kalau conference number-nya gak ada itu gak bakal terjadi harus ada dulu conference number-nya ya di awal ya nanya ngobrol-ngobrol lah dengan Pak Wah Yudi gitu kan ya gak harus datang ke TKP ya bisa ngobrol pakai WA atau pakai email di-sounding cerita website-nya di-sharing lalu abis itu bikin apa itu namanya kayak lupa saya itu ya kayak MOU-nya ya yang online itu bikin ke pusat nanti dari pusat kan akan cross-check tuh nah abis itu jadi LOA itu adalah dilakukan setelah dapat conference number nah kalau udah dapat LOA-nya otomatis dapat di-copy write post-check sama PDF express gitu terima kasih selanjutnya pertanyaan dari Pak dari Budian Ramadhani mungkin bisa ke Pak Wahyudi standar penilaian seperti apa yang biasanya harus dipenuhi agar suatu conference bisa memulai kerjasama dengan IEEE silahkan Pak Wahyudi aduh kayaknya sudah tadi disampaikan Pak Ari juga dan Pak Ford jadi sebenarnya untuk memulai kerjasama dengan IEEE tentu Pak Diyar sudah disampaikan oleh beliau-beliau yang pertama bahwa kita kan ingin menyelenggarakan conference internasional ya jadi levelnya harus seperti itu kemudian juga kita juga akan melihat ya ini yang mau melakukan siapa tadi kan ada banyak persyaratan yang misalnya tidak boleh untuk profit gitu ya dan kemudian institusnya jelas gitu nah itu yang harus kita kita cek dulu sebelum kita mau melakukan LOA ya kalau di kita juga namanya LOA ya jadi letter of agreement kalau tadi maksudnya Pak Ford itu letter of acquisition untuk dapat e-copyright tadi ya gitu jadi apa biasanya gitu nah ini juga nanti pada tanggal 24 Maret ini MCE itu juga akan menerapkan meminta seksien itu untuk memulai satu proses filtering baru jadi tidak semua organisasi itu akan bisa kita kita approve untuk kerjasama dengan FPE nah ini kita masih menunggu proses proses filteringnya seperti apa yang akan diterapkan dan nanti kita akan dapat penjelasannya di bulan Maret nanti cuman untuk sementara ini tadi kita kita biasanya kalau ada yang ingin mengadukan konsensi kerjasama ya kita lihat saja institusnya mana apakah cukup pun nafid atau tidak gitu ya apalagi kalau misalnya dia pakai LOA tipe A kalau LOA tipe A itu kalau di di seksien itu kan berarti hanya technical cost sponsor ya itu kan ada kewajiban-kewajiban finansial itu yang tadi sampaikan Pak Ford harus ke pusat segala macam nah ini kan kita lihat-lihat juga takutnya nanti malah dia nggak bayar kita yang repot gitu kan nah itu jadi makanya tadi saya setuju itu dengan pendapat Pak Ford ya itu sebenarnya daripada Pak Ari juga tadi juga sempat menyampaikannya daripada bayar PCSV yang cukup mahal ke luar negeri apa devisa terbang kenapa tidak itu dipakai untuk untuk kegiatan bekerjasama lah dengan chapter dengan organisasi unit gitu ya nah cuman gini tadi Pak Ford tadi sempat menyampaikan khawatir ada keribetan administrasi kalau bekerjasama dengan OU nah ini mungkin kayaknya tidak tidak seserem itu ya kalau masalah apa finansial jadi tidak perlu closing account segala macam ini bahkan itu bisa ditutup dengan dengan sebuah surat pernyataan gitu ya nah ini mungkin Pak Ari nanti bisa bantu bantu menjelaskan biar tidak pada takut bekerjasama dengan organisasi unit ya terkait administrasi yang takutnya ribet lah macam-macam gitu jadi kalau saran saya gitu sih kita coba mendekatkan kerjasama dengan organisasi unit sehingga tadi selain dari fee-nya tidak perlu bayar sama keluar gitu kan kita bisa pakai untuk pengembangan organisasi nambah member dan lain-lain mungkin itu dari Pak Ari kalau mau tambahkan karena Pak Ari yang selalu kerjasama nih sama OU jadi pasti tahu detail nih silahkan Pak Ari oke Pak Yudi ya saya lengkapi aja mungkin ya jadi memang kalau sudah pakai sponsor berarti terlibat finansial artinya pihak terlibat finansial maka terlibat pusat berkepentingan untuk merekap laporan keuangan tapi bukan berarti profitnya akan dikirim ke terlibat pusat bukan tapi profitnya akan dikirim ke sponsor semua pihak sponsor yang 100% tadi kalau ada satu ya satu kalau ada tiga yang penting adalah profit sharing yang haknya para sponsor sudah disalurkan sehingga salvo menjadi nol sehingga keuangannya jadi nol kemudian ada statement pajak juga bias pajak tentu saja karena itu berkaitan dengan interpoli jadi tidak ada statement pajak yang juga nihil nah itu yang kepentingan buat interpoli pusat untuk menerima laporan keuangan dari organizer juga account closing account juga kalau kita punya account khusus khusus untuk conference tapi statement saja itu sudah cukup bahwa account khusus tersebut sudah ditutup dan transaksi keuangan laporan budget keuangannya sudah nol semua profit sudah disawarkan kepada para sponsor nah jadi profitnya tidak lari ke interpoli pusat tapi kembali ke sponsor termasuk kalau sponsornya adalah tell you apa kampus sponsornya adalah kampus maka kampus lah yang menerima sorry saya pakai HP oke maka itu baik baik sekali Bu Riri saya ingin nambahkan juga yang sponsor oh iya silahkan jadi memang betul ada dua ya technical code sponsor dengan sponsor technical code sponsor itu saya rasa sebagian dari kita sudah tahu konsekuensinya kalau tidak salah ada perubahan bukan seribu dolar lagi seribu berapa gitu ya untuk tahun 2021 ditambah berapa per paper kalau tidak salah 525 atau 35 gitu ya 22 22 22 ya lupa-lupa ingat ya ini adalah angka yang baru nah setuju dengan tadi Pak Wahidwi kita memang bisa saja melakukan kolaborasi dengan chapter terkait ya dalam konteks sponsorship saya sebenarnya sharing sedikit karena kebetulan conference yang dimana saya pernah jadi general chair itu memang pemiliknya itu adalah region 10 dengan section jadi memang ada proporsi pembagian biasanya sih 20 80 atau 40 60 seperti itulah nah itu memang konsekuensinya saya tidak mengatakan ribet cuman bagi kita peneliti itu memang ribet saya juga waktu itu pusing juga karena ini kan ujung-ujungnya duit ngitung-hitung duit itu kalau kita ngitung integral gampang kalau ngitung duit itu pusing jadi contoh misalkan harus pajak harus dini terus kebetulan waktu itu kita sudah antisipasi pakai rekening virtual jadi enak tuh pas ditutup itu nol dulu jamannya prop dadang itu waktu kita buka rekening di bank BN46 itu saya harus bolak-balik ke BN46 Salemba buat memastikan endingnya nol karena orang dari pusat itu nanyain ini ada gak dulu belum ada itu yang satu statement cukup itu belum kalau dulu sekarang memang sudah ada jadi barangkali ibu bapak kalau ditanya dari sisi plus minus memang lebih nyaman sponsorship ya dengan chapters karena dari sisi itu itu kan istilahnya kan yang merasakan itu kan kita-kita yang ada di Indonesia ya jadi gak ke Amerika atau ke sana lah istilahnya dan kedua urusan di dalam negeri kembali lagi nih urusan domestik itu urusan dapur pengeluaran itu atur sendirilah istilah gitu ya tapi yang penting jangan aneh-aneh misalnya contoh nih ya buat apa ya buat conference kit sama dengan nyewa hotel besarnya itu kan aneh ya jadi jangan seperti itulah diatur lah endingnya yang penting itu keluarnya nol balancingnya oke surplus dibagi-bagi partis tinggal lapor ke pusat nah yang perlu diberikan semangat itu orang tracerinya karena dia harus bolak-balik kan ditanyain saya sih paling itu sharing pengalaman sih urusin yang dulu-dulu tuh tale sama tensin itu pusing gitu jadi saya itu sih Bu Riri terima kasih baik Pak terima kasih ini masih terkait dengan sponsorship pertanyaan dari Bu Fitria untuk LOA sponsorship dengan chapter apakah sama dengan sponsorship dengan student branch Pak Wahyudi mungkin sama Pak Gam Pak Wahyudi ya makasih ya untuk pertanyaannya Bu Fitria jadi pada dasarnya sama ya kalau di di LOA kita itu kita pakainya tipe B ya kalau kerja sama sponsorship secara finansial ya cuman memang untuk student branch kita itu ada beberapa ketentuan tambahan ya jadi misalnya kita ingin memproteksi student branch jangan sampai misalnya konferensi rugi terus student branch yang dikejar-kejar suruh bayarin ya jadi gak boleh gitu jadi justru harus di IOMI ya jadi Ibu bisa baca di website-nya kita ada beberapa beberapa ketentuan termasuk harus ada persetujuan dengan dengan konsulernya ya jadi tidak 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 serta-merta gitu ya jadi biar semuanya transparan terbuka dan terproteksi dengan baik gitu kalau dengan chapter bisa pakai B yang B1 atau B2 ya tergantung berapa jumlah apa sponsorship-nya ya kalau misalnya lebih dari 50% tentu pakai yang versi B1 gitu ya atau yang misalnya kalau chapter-nya cuma punya saham 10% atau 20% ya bisa pakai yang B2 itu Bu Fitriah semoga menjawab ya terima kasih Pak kemudian pertanyaan selanjut saya tambahin Pak ada yang mau ditelahkan ya Pak Ari silahkan silahkan Pak ada tambahan lagi Pak Ari atau Pak Pot jadi kalau boleh Pak Wayudi jadi kalau ada conference organizer yang ingin kolaborasi dengan chapter itu berarti dia mengisi tetap yang loa yang section tapi nanti ketika ngisi yang yang application apps itu yang dia dipelih dia memasukkan chapter begitu Pak iya betul Pak betul Pak oke yang kadang-kadang gini kami kami nemuin itu kadang-kadang salah juga jadi kenapa kita kita menerapkan administrasi ini sebenarnya bukan mau ngeribetin ya tetapi kami ada beberapa kasus ya beberapa kasus conference yang lalu itu misalnya MCE sempat salah paham ada beberapa conference yang dikiranya itu financial sponsorship gitu eh maaf dikiranya TCS hanya technical sponsor jadinya organisernya dikejar-kejar suruh bayar gitu kan setelah kita lihat untungnya ada loa nya jadi dari situ kita bisa lihat kalau dilihat oh ternyata ini 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 financial sponsor dengan misalnya apa section ya sudah kita buru-buru nulis ke ke MCE Anda salah paham ini ada kok jadi ya sudah gitu itu bisa bisa dikirkan jadi makanya kenapa kita butuh dua pola administrasi ini sebenarnya bukan apa-apa biar saling menjaga aja juga ada beberapa conference yang kemarin misalnya LOA isinya misalnya sahamnya chapter cuma 5% tapi di LOA ke kami 10% misalnya nah ini kita tanyakan dulu ke chapternya ini yang yang benar yang mana mau 10% apa 5% gitu ya nah kalau misalnya chapternya bilang enggak apa-apa ya sudah LOA-nya dirubah aja jadi 5% ya sudah itu kami note gitu jadi biar jagain aja sih sebenarnya pemakaiannya kita kita bikin lakukan seperti itu ini Pak nambah satu lagi Pak Yudi walaupun saya speaker boleh nanya ya ini kan organisernya hadir semua disini nih jadi boleh tahu Pak itu chapters yang dilibatkan itu konteksnya apa dari sisi scope conference-nya atau mereka yang mengeproj dulu atau section yang membagi oh ini conference-nya ini kayaknya berhubungan sama antena nih nanti ke chapter antena atau gimana Pak Yudi silahkan ya kalau kami sih dua cara ya jadi biasanya kan organisernya bisa langsung kontak chapter juga kadang-kadang saya biasanya gitu kalau saya secara pribadi ada conference yang buru-buru masang LOA itu biasanya saya saya nanya dulu Pak Bu apakah enggak mau kerjasama sama chapter gitu ya oh gitu bisa ya bisa nanti chapter yang terkait misalnya chapter comsoc atau computer society gitu terus ya sudah jadi kami dua cara itu Pak jadi memang sebenarnya kita sih berharapnya semua organizer itu bekerjasama aja sama OU itu kan pertama ada beberapa hal yang menarik ya pertama dari sisi TCSV mereka enggak perlu bayar yang kedua networking-nya dengan chapter terkait juga baik gitu ya dan kita yakinnya kalau conference-nya sama chapter mestinya teorinya itu kan secara konten juga dijagain sama chapter-nya gitu loh karena mereka secara finansial kan juga ikut terbanti jadi itu Pak oke baik terima kasih ini masih ada satu lagi pertanyaan dari chat Uriri punten ya mumpung ingat dan konekinya lagi bagus ya gimana Pak tadi tadi saya saya dengar ada yang menyebut student brand sebagai sponsor conference ya slice chapter tapi yang saya mau garis bawain yang student brand karena kebetulan kemarin juga saya temuin ada student brand sebagai sponsor conference sebuah universitas nah itu sebaiknya dihindari karena kalau kita lihat tadi struktur dari sponsor itu tugasnya apa saja kira-kira kalau student yang ngerjain sebagai sponsor percaya enggak apalagi itu masuk dalam technical sponsor juga artinya kalau sponsor berarti technical co-sponsor technical programnya harus di-handle juga di-support artinya masa mahasiswa yang ngerjain gitu kan masa mahasiswa yang melakukan sehingga menurut saya sebaiknya hindari yang student brand kecuali kalau ini adalah conference-nya student jadi ini acaranya untuk mahasiswa gitu kualitasnya keluar dari mahasiswa mungkin mahasiswa S1 S2 gitu ya tapi tidak untuk mahasiswa S3 karena kalau kualitas paper research tentu saja harapannya technical sponsornya adalah minimal dari institusinya bukan student brand atau dari society atau chapter atau section bukan dari student brand itu saja pak karena saya nemuin ada 2019 ada conference yang di-sponsori oleh student brand jadi student brand ikut-ikutan mending student brand dikasih sebagai organizer organize kan gak apa-apa untuk acara kegiatan atau support by student brand seperti itu jangan diikutkan dipaksakan masuk jadi sponsor demikian pak terima kasih pak oh iya mungkin Pak Wah Yudi apa klarifikasi pak Yudi terkait dengan student brand sebagai sponsor itu bagaimana ya pak jadi jadi apa kemarin itu kita komunikasi memang dengan dengan MCI Pak Ari dan memang kan di satu sisi kita juga ingin menaikkan student brand kita di Indonesia dan salah satunya memang misalnya pengalaman dulu di 2018 kalau tidak salah di Udayana ya itu juga ada conference yang pakai student brand memang betul kalau kita lihat secara logika apa iya mereka akan terlibat di TPC atau misalnya apakah paling simple aja apakah mereka memang beneran punya dana untuk bagi sharing misalnya 10% apa 20% gitu ya kayaknya kok enggak gitu kan nah makanya memang cuman secara organisasi unit itu MCI membolehkan jadi MCI sudah menjawab juga pertanyaan kami waktu itu mereka menyatakan itu boleh kok nah cuman memang saya setuju dengan Pak Ari jadi mungkin jalan-jalan keluarnya adalah pelibatan SB itu juga berarti harus melibatkan Indonesia Seksyen setidak-tidaknya ya jadi harus ada OU Induknya entah chapter atau apa Indonesia Seksyen lah yang misalnya mengambil alih itu untuk membantu organisernya ya dalam 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 penelenggaran conference-nya mungkin itu yang apa jalan tengahnya ya jadi student branch-nya tetap punya aktivitas seperti tadi sampaikan Pak Ari ya bisa sebagai organizer dia bisa support gitu ya itu pun juga kita awasi lagi plus ditambahin itu memang harus sepersetujuan konselornya sehingga ya bukan anak-anaknya disuruh-suruh dosennya gitu ya tetapi memang itu diawasi secara organisasi ya jadi adik-adik kita itu tetap bisa punya kegiatan tetapi mereka tidak tidak dibebani hal-hal yang sebenarnya memang mereka belum bisa ngelakuin itu gitu mungkin itu Pak tambahnya Pak Gam ada tambahan Pak ya jadi sekedar nambahin aja jadi itu adalah mungkin kalau kita lihat dari kondisi saat ini student branch yang sudah berdiri pun juga banyak yang kurang aktif Pak jadi karena mereka nggak punya aktivitas sama sekali ini termasuk yang kita coba untuk membantu agar mereka beraktifitas jadi bukan jadi student branch yang tidur ini sekedar ini aja tambahan saja dari apa yang sudah disampaikan Pak Wayudi terima kasih baik terima kasih Pak Gam mungkin ini pertanyaan terakhir aja untuk Pak Ari atau Pak Ford untuk acceptance rate dan rejection rate itu idealnya berapa pertanyaan dari Bapak atau Ibu Iklima ini ya silahkan Pak siapa nih ke Pak Ari mokok saya dulu oke ini menarik nih kalau mau jujur ini memang serba dilematis ya kalau conference flagship itu biasanya itu 30-20% 20-30% semakin kecil acceptance rate-nya itu berarti mantep ya itu oke lah makanya saya bilang kalau bisa Ibu Bapak paper submission itu dibesarin jadi kalau kita nge-reject paper itu enak nah terus kalau conference-nya sosok itu boleh lah antara 50-60 tapi yang paling dijaga itu heterogenitas jangan sampai isinya 90% ya itu paper itu gitu loh jadi nanti orang ngeliatnya ini mah national plus-plus ini mah conference-nya gitu loh jadi dijaga heterogenitasnya jadi supaya rame jadi jangan sampai terlihat satu homogen gitu loh kalau saya sih acceptance rate-nya itu seperti itu dan yang dijaga itu adalah masalah quality ya tadi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi di revisi ya silahkan di-reject scope juga dijaga saya kira itu Bu Riri makasih Pak terima kasih saya tambahin juga Oh iya boleh Pak silahkan ya dari beberapa organisasi unit itu ada regulasi macam-macam berbeda contoh saya ambil Comsoc Communication Society karena dulu saya pernah coba untuk meminta sponsor dari society langsung dan mereka ada regulasinya acceptance ratio-nya minimal 50% sorry maksimal 50% tapi kalau saya pribadi saya pakai 60% karena kalau 50% nanti banyak paper yang ter-reject walaupun kalau conference paper recepit-nya banyak masuk itu 50% banyak juga paper bagus yang terpaksa di-reject jadi saya pakai yang menengah 60% itu saya kira sudah lumayan lah untuk conference apalagi kalau paper-nya banyak dari lokal Indonesia gitu saja masukkan terima kasih Pak ternyata masih ada dua pertanyaan lagi waktu review berlangsung ketika ada kesalahan format template paper sebaiknya diutamakan review awal atau waktu untuk menuju kamera ready mungkin Pak Arief kalian aja jawab Pak yuk kalau saya untuk format itu diperbaiki pada saat kamera ready jadi kalau dia udah accepted berarti secara subtansi papernya itu layak untuk publish tapi cara penulisan dan layout segala macam format itu adalah penyiapan kamera ready dan itu ada publication chair yang akan bertanggung jawab untuk memelototi semua PDF final manuskrip yang masuk supaya layak untuk jadi proseding nanti abis itu layak untuk matuk kaiter black floor dan itu memang tadi tugasi publication chair harus melototin satu-satu bahkan masalahnya si autor yang gak bisa ngedit gak bisa comply dengan syarat IEEE terpakta harus turun tangan ngebantuin kadang udah dikasih linknya petunjuknya pakai ini pakai itu ada di sana itu tetap harus publication chair ikut-ikutan jadi sebaiknya untuk final kalau saya untuk final manusia ini ada pertanyaan terakhir kalau kita masukin IEEE sebagai TCS dan society sebagai TCS di conference application juga saya sempat melihat ada TCSV yang ditetapkan oleh society apakah ini artinya kita membayar TCSV dari IEEE sendiri dan ditambah yang dari society jadi ada society yang meminta TCS TCSV yang berlaku itu adalah dari pusat regulasi dari pusat yang 145 itu 1450 nah akan gugur kalau ada salah satu organisasi unit sebagai sponsor artinya terlibat sebagai finansial juga itu akan gugur jadi tidak ada walaupun yang lain masih ada technical sponsor chapter 5 chapter lagi tapi salah satunya sebagai sponsor maka itu akan gugur artinya tidak harus bayar TCSV nah tapi perjanjian dengan si chapter yang memberikan technical sponsor misalnya harus ada donasi dan semacamnya nah itu cerita lain silahkan nego sendiri ke masing-masing chapter dan section kalau section sudah ada aturannya kalau chapter tergantung nego dengan para chapter terima kasih sekarang udah 11.52 kalau enggak ada tambahan dari pengateri yang lain oh ini ada Pak Fredy nya mau silahkan Pak Fredy izin bertanya Pak Ari dengan Fredy kalau misalkan dua-duanya adalah technical sponsor Pak tidak ada financial sponsor artinya berarti dua-duanya akan membayar TCSV tidak salah satunya tapi kan saya lihat dari contohnya satu kegiatan itu sekali bukan berapa jumlah TCS tapi satu kegiatan sekali 1.450 dolar karena saya lihat dari website nya di komputer contohnya Pak komputer society dia punya ada TCSV sendiri Pak itu juga dibahankan itu yang sosiety pusat sosiety nya komputer memang berlakukan itu sejak dulu malah bukan baru sejak dulu kalau kita minta sponsor dari sosiety komputer bukan chapter tapi sosiety nya maka itu ada charge mereka memang udah dari dulu udah menyediakan itu itu awal-awal komsoc aja gak ada mereka ada nah kalau yang Bapak masuk society dari sana iya tapi kalau untuk chapter komputer tanya Pak For oke oke makasih Pak mungkin saya nambahin Pak izin jadi jadi bener Pak 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 Gaya jadi kalau misalnya Pak itu mengambil dua TCS TCS IS dan satunya ke society tadi ya yang langsung di itu regulasinya tergantung mereka lagi kalau saya sih ngapain ke society menang sama Pak Kod kalau lebih dekat Pak terima kasih daripada bayar dua TCS oke siap Pak terima kasih semoga jelas ya Pak Pak Freddy oke baik mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi saya kasih kesempatan terakhir mungkin pertanyaan ke peserta ya kalau tidak ada pertanyaan lagi sesi diskusinya saya tutup dan mungkin untuk Pak Ford kami terlaku ya untuk Pak Ford selaku organize dari workshop ini kami bentuk apresiasinya ingin memberikan sertifikat ini dan kami sangat mengapresiasi kesedihannya untuk berbagi pengalaman dan tips-tips serta ilmunya kepada kami semua ya terima kasih Pak ya terima kasih Pak baik Bapak Ibu mungkin sebelum kita akhiri workshop ini kita foto pertama dulu mohon kepada semuanya untuk menghidupkan videonya wah saya jangan pakai background pakai HP laptopnya tewas handphone bisa di set backgroundnya juga kok Pak iya cuman belum di update Zoomnya Pak Hoirul lagi di pesawat mana Pak masih dimit ya kita mulai ya 1 2 3 untuk slide selanjutnya 1 2 3 ya slide terakhir 1 1 2 3 baik terima kasih Bapak Ibu Pak Ford tadi tidak 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 acara selanjutnya makan tiang masing-masing makan tiang bersama Bu cuman tempatnya berbeda benar mungkin ada tambahan dari Pak Wahyidi atau Pak Gang sebelum kami tutup dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari dan Pak Ford yang sudah berkenan hadir memberikan pengetahuan beliau-beliau yang jelas beliau-beliau ini akan selalu siap untuk mendampingi kita para organizer yang pejuang tadi jadi tidak usah malu-malu nanti bisa tanya-tanya sama beliau-beliau berdua mungkin itu dari saya terima kasih banyak terima kasih juga buat Bu Riri dan kawan-kawan Pak Auzi Bu Medria Pak Wiharta program juga yang di sana terima kasih semuanya terima kasih terima kasih kalau gitu mungkin saya akhiri workshopnya terima kasih kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semuanya Assalamualaikum Pak Ari dan Pak Ford terima kasih banyak Sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih